TOHG Season 85, ada saat diperlukan Kultifasi kinmu hampir habis, jadi dia hanya bisa berhenti mengeksekusi seni surgawi teleportasi dan membiarkan dua kilin terus berjalan dengan kecepatan penuh Blind menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya Naga bumi masih mengejar, dan kecepatannya sangat cepat Petik 2, akar di tubuhnya masih menggeliat Tetapi mereka tidak seaktif sebelumnya Kekuatan mereka juga jauh lebih lemah, dan jelas bahwa mereka sudah terlalu jauh dari tubuh dan perlahan-lahan kehilangan kekuatan mereka Namun, saat naga bumi semakin dekat, kekuatan akar pohon berangsur-angsur tumbuh lebih kuat lagi dan menjadi semakin kuat Segera, buta berubah menjadi kepompong Yuchenzi buru-buru berkata, kita harus mengeluarkan akar ini atau naga bumi akan terus mengejar kita dengan merasakan akarnya Bagaimana kita mendapatkan mereka? Tanyakinmu Langit-langit cerahku telah bertarung dengan naga bumi sebelumnya Dahulu kala, kami bentrok beberapa kali Petik 2 Yuchenzi mengambil botol, dan di dalam botol itu ada bubuk Saat itu, ketika naga bumi menyerang langit-langit bening Langit-langit-langit saya juga menderita banyak korban Kekuatan serangan naga bumi kuat, dan senjata tidak dapat menembus kulitnya sehingga tubuhnya sulit terluka Para taois kami dari langit-langit jernih memiliki akar yang ditanam ke dalam tubuh mereka dan banyak dari mereka meninggal dengan menyedihkan Untungnya kami menerima beberapa anggota tubuh dari naga bumi dan menjebaknya dengan keterampilan pembentukan Dari sana, kami perlahan-lahan meneliti cara menghadapinya Bedak jenis ini efektif terhadapnya Petik 2 Kinmu buru-buru mengambil bubuk itu dan mengendusnya Ini bukan obat roh Yuchenzi menjelaskan, obat-obatan kebanyakan dari tanaman Jadi menggunakan obat roh untuknya hanya akan memberinya nutrisi Naga bumi ditransformasikan dari akar ibu pertiwi Jadi dia tidak takut dengan racun dari tanaman Oleh karena itu, kita menggunakan racun dari logam dan batu Meskipun itu tidak bisa meracuni dia sampai mati Kita bisa memaksa akar keluar dari tubuh kita Bubuk ini harus dikonsumsi secara oral Dan sedikit juga harus ditaburkan di harta surgawi Petik 2 Kinmu memberikan beberapa kepada blind Dan tidak lama setelah blind mengkonsumsinya Akar-akar itu mulai rontok dari tubuhnya dan menggeliat keluar Kinmu menggunakan kivital untuk mengendalikan akar Sehingga mereka tidak akan menyentuh tubuhnya Dia kemudian melemparkan mereka jauh-jauh Ketika akarnya mendarat di tanah Mereka berubah menjadi naga akar yang panjangnya 6-7 kaki Dan mulai mengerak keras Naga kilin memalingkan kepalanya untuk memuntahkan api suci Namun naga akar itu terus melompat-lompat dalam api Mereka sama sekali tidak takut dengan api suci kilin Naga kilin terkejut dan buru-buru lari jauh dari tempat itu Serbuk obat semacam ini memiliki beberapa efek samping pada tubuh manusia Seseorang akan mudah alergi terhadapnya Tetapi setelah buang air kecil atau besar Bubuk tersebut akan keluar Karena itu, ada kebutuhan untuk minum lebih banyak air Petik 2 Yuchenzi berkata, alasan aku berani membawa dewa kuhe ke sini Dan berencana membiarkan naga bumi mengkonsumsinya adalah karena aku membawa obat ini bersamaku Jika naga bumi menelanku juga, aku akan menaburkan bubuk ini ke seluruh tubuhku Naga bumi kemudian akan merasa bahwa saya tidak enak dan akan membuang saya keluar dari tubuhnya Meskipun akan kotor, setidaknya aku tidak harus mati Petik 2 Kakak senior Yuchen, menggunakan akalmu di Clear Sky Heaven sangat disayangkan Rencana Anda untuk membersihkan kejahatan dari Clear Sky Heaven adalah serangkaian skema Untuk memungkinkan Clear Sky Heaven sepenuhnya bebas dari kecurigaan Petik 2 Kinmu menggunakan air liur naga untuk menggosok luka pada tubuh buta Dan dia melemparkan pandangan sekilas sebelum memberikan pujian Pemimpin pasukan dari Kam Constable Surgawi masih menjadi pejabat peringkat ke-7 Di Surga Selestial Kematiannya di sini pasti akan menyebabkan para praktisi yang kuat dari langit surga Bertarung dengan naga bumi Naga bumi terikat untuk mati Pemimpin pasukanku adalah orang yang cakep Dan naga bumi adalah eksistensi di alam langit Numinous Namun keduanya akan mati di bawah tangan Anda Jika bakat Anda tetap terjebak di Clear Sky Heaven dan tidak dapat dipamerkan di manapun Anda hanya akan menjalani kehidupan penyesalan Petik 2 Yuchen Z berkata sambil tersenyum Saya adalah seorang taois untuk memulai dan seorang taois harus meletakkan hatinya pada seni dao Tidak ada yang buruk jika tetap berada di Clear Sky Heaven Petik 2 Kinmu mengeluarkan beberapa botol air liur naga segar dan berencana untuk membuat Blind meminumnya Blind menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak minum itu, itu air liur anjing besarmu Petik 2 Kinmu buru-buru berkata Ini bukan air liur, ini adalah liur naga Organ Anda telah ditusuk oleh akar naga bumi di banyak tempat, jadi jika Anda tidak meminumnya Luka akan meledak terbuka, dan darah Anda akan cepat terkuras Petik 2 Naga Kilin tertawa kecil dan berkata Tuan tua buta, aku bukan anjing besar, aku naga kilin Saya memiliki garis keturunan naga dan kilin Minumlah saja, culp master baru saja mengumpulkannya belum lama ini, jadi masih cukup segar Petik 2 Blind menutup mulutnya, dan Kinmu membuka mulutnya dengan paksa untuk menuangkannya Blind menggigil dan memarahi dengan marah Mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu Begitu aku pulih Kinmu mengambil kesempatan untuk menuangkan beberapa botol lagi ketika dia minum dan berkata kepada Yuchenzi Apa yang Anda katakan bertentangan dengan keyakinan Anda, apakah saya benar? Orang mengatakan bahwa penganut Taoisme keluar dari pengasingan pada masa kekacauan dan kembali ke pengasingan pada saat damai Keluar dari pengasingan adalah untuk mengembalikan kedamaian ke dunia Dan kembali ke pengasingan adalah agar dunia fana tidak memengaruhi hati Tao Anda Saat kekacauan sekarang, dan kemampuan Anda diperlukan Petik 2 Yuchenzi menggelengkan kepalanya dan berkata Jika masa kekacauan tiba, langit-langit cerahku masih memiliki 24 kerajaan dewa di bawah kita Masih ada tempat yang membutuhkanku Petik 2 Kinmu berkata dengan senyum yang belum tersenyum Saya tidak jelas tentang standar seperti apa yang dimiliki 24 kerajaan Tetapi apakah Anda tidak jelas? Ketika kami bertemu, Anda mengatakan kekuatan kekaisaran perdamaian abadi lemah dan bahwa kami kasar dan serakah Namun, jika 24 kerajaan ingin berkembang ke standar kekaisaran perdamaian abadi Mereka masih perlu beberapa ratus tahun Selain itu, Anda masih membutuhkan kaisar Yan Feng, Jiang Bai Gui, Kinmu, dan banyak perguruan tinggi, akademi, dan kontribusi orang-orang cerdas yang tak terhitung jumlahnya Petik 2 Yuchenzi terdiam sesaat Saya seorang Taois, saya tidak akan memasuki surga Wisen Chult Anda Petik 2 Kinmu tertawa dan memukul bahunya dengan paksa Dia berkata dengan sangat tulus Teman Dao, aku memintamu untuk pergi ke kerajaan perdamaian abadi Anda memiliki bakat My Heavenly Saint Chult tidak cukup besar untuk Anda Juga tidak ada tempat bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda di sana Hanya Eternal Peace Empire yang memiliki platform seperti itu Jika Anda setuju dengan ini, saya akan menulis surat rekomendasi kepada Anda Anda dapat bertemu Eternal Peace Imperial Preceptor, dan dia pasti akan sangat menghargai Anda Pikirkan seluruh pemahaman hidup Anda dan aspirasi Anda Apakah Anda bersedia untuk mengambil alis sebagai Clear Sky Sack Master, atau apakah Anda akan mengukir duniamu sendiri? Petik 2 Yuchen Zee akhirnya membuat keputusan, dan dia membungkuk Bolehkah saya meminta surat rekomendasi Chult Master Kin? Kinmu segera mengambil sikat dan kertasnya untuk menulis surat Yuchen Zee menyimpan surat itu dan berkata sambil tersenyum Kalau begitu, aku akan pergi menemui pengajar kekaisaran perdamaian abadi Jika saya bisa memindahkannya dengan bakat saya, saya tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi Anda Jika saya tidak bisa, maka saya akan mengeluarkannya Petik 2 Kinmu tertegun Yuchen Zee tertawa keras dan melayang pergi setelah mengucapkan selamat tinggal Meskipun Yuchen Zee ini masih muda, dia benar-benar sudah tua dan berpengalaman Petik 2 Luka buta pada dasarnya sembuh Dia meraih Divine Spirlong Tuo di tangannya dan menyipitkan matanya sambil tersenyum Muer, sudah lama sejak kita bertengkar satu sama lain Saya bahkan tidak tahu seberapa banyak kultifasi Anda meningkat Jarang sekali kita bisa bersatu kembali, jadi mengapa kita tidak memiliki spar Petik 2 Wajah Kinmu berubah sedikit Tabrakan seni surgawi yang meledak terdengar, membuat naga kilin, kilin air, dan yang mulia Yu mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas Mereka melihat mereka berdua bertarung di langit dan jatuh ke tanah sebelum pindah ke puncak dua gunung, bertarung melintasi gunung Yang mulia Yu khawatir, apakah saudaraku baik-baik saja Tidak apa-apa, Master Chult digunakan untuk pemukulan Petik 2 Naga kilin tiba-tiba berdiri seperti manusia dan berubah menjadi pemuda yang kuat dengan kepala kilin dan jenggot naga Dia melakukan teknik untuk meredam tubuhnya dan menggiling roh primordialnya Manik kilin dan manik naga berputar terus-menerus di sekelilingnya dan mengeluarkan sinar saat mereka menyerap energi roh surga dan bumi Setelah energi roh surga dan bumi disempurnakan, itu digunakan untuk memberi makan tubuh jasmani dan roh primordialnya Dua harta ini berkilau dan tembus pandang dari kehalusannya, dan mereka mengandung sejumlah besar kekuatan Sementara itu, roh primordial naga kilin berdiri di sungai selestial dan menghirup kabut masuk dan keluar Ketika roh primordialnya bernafas, manik kilin dan manik naga di luar tubuhnya juga akan bernafas, mereka terkadang besar dan terkadang kecil Kilin air terkejut dan buru-buru bertanya Brother P, kapan kamu berubah? Anda bahkan membuka harta karun surgawi sungai selestial Kapan kau melakukannya? Pemuda berkepala kilin itu senang, dan dia berkata sambil tersenyum Kamu hanya melihat saya berkeliaran di Chultmaster tanpa malu-malu meminta makanan Tetapi kamu belum pernah melihat kerja keras saya Selama waktu saya di Istana Bumi Ibu Pertiwi, saya menjelat dengan semua tembakan besar di samping Ibu Pertiwi Dan semuanya adalah keberadaan di alam modal giyok atau alam langit Numinous Mereka membantu saya menggabungkan teknik misteri tertinggi naga leluhur dengan teknik dari ras kilin Dan sejak saat itu, saya sudah bisa berubah Petik 2. Kilin air tercengang Naga Kilin terus menjelaskan, setelah aku bermetamorfosis, aku membuka harta surgawi satu demi satu Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu Dengan berada di samping Chultmaster, saya menyaksikan Chult-Chult membuka 26 jenis harta suci ke-7 Bahkan jika saya bodoh, saya juga bisa mempelajarinya Jadi saya diam-diam berkultivasi, dan ketika Anda tanpa malu meminta pil roh dari Tuhan Anda di sebelah sungai Celestial Saya telah mengambil kesempatan untuk membuka harta karun surgawi sungai surgawi Petik 2. Kilin air tercengang dan tidak bisa berkata-kata Apakah kamu sekarang tahu mengapa Chultmaster sangat menghargaku? Naga Kilin terus berbicara ketika dia berkultivasi Itu karena aku cukup kuat, pil semangat tidak hanya harta untuk Anda nikmati, mereka juga dapat digunakan untuk mengjilat dengan praktisi kuat lainnya Lihat saya, saya bertemu Raja Iblis Guru Surgawi Zizi Luzeng dan menunjukkan rasa hormat saya kepadanya dengan memberinya pil semangat Setelah memakan pil roh saya, dia memberi saya petunjuk untuk kultivasi dan seni surgawi saya Saya bertemu senior seni bela diri guru seni bela diri Niusan Duo dan juga memberinya pil semangat, menghisap pipa air bersamanya Secara alami, dia memberi saya petunjuk tentang budidaya Marsial Dao Saya bahkan memohon bantuan dengan kuns merah guru surgawi nelayan, serta Dewa Harimau Hitam, dan mereka semua memberi saya petunjuk sebelumnya Petik 2. Kilin air terperangah dan bersujud karena kagum Sekarang ada semakin banyak ahli di samping Chult Master, setiap kali Chult Master berbicara dengan para pakar itu, Anda hanya perlu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami dengan rajin Dari itu, Anda akan dapat belajar Dewa tahu berapa banyak seni dan teknik surgawi yang tak tertandingi rumit Petik 2. Naga Kilin berkata sambil tersenyum, sebagai contoh, ketika Tuan Tua Buta sedang mengajar formasi Dao kepada Tuanmu dan Guru Pemujaan, kamu bisa mempelajari beberapa ratus formasi pembunuhan yang memiliki kekuatan kuat Sudahkah Anda mempelajarinya? Petik 2. Kilin air menggelengkan kepalanya dengan bingung Naga Kilin kesal padanya karena gagal memenuhi harapan, jadi dia meludahkan tulisan suci dari mulutnya Ini adalah tulisan suci yang saya buat, ambil dan lihat. Jangan melemparkan wajah ras kilin kami Petik 2. Kilin air buru-buru berubah menjadi bentuk manusia yang tingginya lebih dari 30 meter dan membiarkan Yang Mulia Yu duduk di bahunya Dia memegang kitab suci pemeliharaan manusia di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat Dia merasa setiap kata seperti mutiara dan itu menakjubkan Yang Mulia Yu menyelinap, dan Kilin air buru-buru menutupinya Dia tersenyum patuh dan berkata, Tuan, ini untuk tunggangan untuk ditumbuhkan, Anda tidak bisa mengolahnya Petik 2. Tidak lama kemudian, Blind kembali dengan senyum puas Naga Kilin mengangkat kepalanya dan melihat Kinmu tergantung dari Divine Spirlong Tuo Dia menundukkan kepalanya dan bergoyang karena angin Heh, keterampilan kakek buta masih unggul Kilin air menutup kitab pemeliharaan manusia dan memujinya Kinmu meliriknya dengan lemah dan berkata, kami akan mengadakan pesta Kilin malam ini Petik 2. Kilin air buru-buru menarik kembali kepalanya dan berpikir pada dirinya sendiri Kitab suci pemeliharaan manusia ini sungguh dalam, tetapi kultivasi saya belum ada di sana Jadi saya tidak dapat menggunakannya untuk saat ini Ini agar saya tidak menyinggung siapapun dengan sanjungan saya Bab 842 banding 842 Perbatasan Kunlun awalnya merupakan tanah suci dalam perdamaian abadi Dan dinamai Raja 10.000 Pegunungan Tanah suci ini memiliki puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya Yang berjuang untuk menjadi lebih megah dari yang lain Dan sekte dao tersembunyi tepat di antara gunung-gunung ini Kinmu dan yang lainnya tiba di perbatasan Kunlun Dan melihat sekeliling untuk melihat pemandangan indah dari gunung surgawi Yang membentang lurus ke langit seperti pohon Kemudian, dia menoleh untuk melihat pegunungan perbatasan Kunlun Dan mereka jauh lebih pendek dari pegunungan surgawi itu Kinmu menggelengkan kepalanya, itu sama sekali tidak memiliki suasana tanah suci Kemunculan kembali alam primordial telah mempersulit perbatasan Kunlun Untuk menjaga reputasi tanah suci Akademi Dao Sekte dibangun di kaki gunung Dao Sekte Dan karena Daois meninggalkan segalanya untuk takdir Mereka tidak sekaya biara petir besar Sebagai hasilnya, mereka membangun sebuah kota di bawah gunung Dan menulis Dao Sekte Akademi di menara kota Untuk mulai menerima para sarjana Di samping Akademi Sekte Dao adalah hutan persik yang membentang selamanya kekejauhan Dan bunga persik berwarna cerah Kinmu melihat ke kedalaman hutan persik Dan bahkan dengan tatapan tajamnya, dia tidak bisa melihat ujungnya Dia hanya bisa samar-samar melihat banyak istana di kedalaman hutan persik Bahkan ada tembok kota, dan dia tidak tahu orang seperti apa yang tinggal di sana Blind menutup matanya dan melihat ke dalam hutan persik Setelah beberapa saat, dia berkata Ada keberadaan yang sangat kuat yang tinggal di hutan persik Dan mereka telah menyegel hutan persik Saya melihat dengan mata batin surgawi saya Dan ketika saya sampai pada bagian terdalam Saya melihat bunga persik yang tak terhitung jumlahnya menari di langit Untuk menghalangi pandangan saya Petik 2 Kinmu tercengang Bahkan mata pikiran kakek-kakek buta tidak bisa melihat melalui itu Mata pikiran surgawi buta dapat dikatakan sebagai mata surgawi terkuat di dunia saat ini Itu juga inti dari bagaimana ia memiliki prestasi luar biasa di jalur keterampilan pembentukan Pada tahun-tahun awalnya, dia sudah mengolah matanya ke tingkat dewa sejati Dan meskipun dia disebut dewa tombak, mata surgawinya yang bisa melihat melalui segala sesuatu adalah inti Dan setelah dia kehilangan matanya, dia mengolah mata pikiran surgawi di desa lansia penyandang cacat Sekarang setelah matanya yang hilang puli, pencapaiannya di mata pikiran surgawi menjadi semakin tak terduga Mata pikiran surgawinya adalah alasan besar mengapa dia bisa bertarung dengan pemimpin pasukan Kuhe Dari surga surgawi konstabel kem konstabel surgawi tanpa kewalahan Namun sekarang bahwa mata pikiran surgawi buta tidak bisa melihat melalui tata letak hutan persik Kinmu waspada Agar hutan persik ini begitu luas, keberadaan yang hidup di dalamnya akan luar biasa Jika mereka meletakkan tangan mereka di sekte dao, sekte dao mungkin tidak akan bisa bertahan melawan mereka Namun, yang mengejutkannya adalah bagaimana para sarjana dao sek ekademi tampaknya tidak memberikan perhatian khusus pada hutan persik Bahkan ada orang yang tinggal di dekat hutan persik dan berlari ke hutan persik untuk memetik buah persik Hutan persik terlalu luas, dan sebagai hasilnya, ada empat musim yang berbeda di hutan persik Buah persik pada beberapa pohon persik sudah matang Bahkan ketika orang-orang biasa ini masuk dan keluar dari hutan, tidak ada seorang pun dari hutan persik yang datang untuk menghentikan mereka Kinmu menyaksikan di luar akademi untuk waktu yang lama, dan baru saat itulah dia memasuki Akademi Dao Sek Rumah-rumah biasa ada di mana-mana di kota, dan tidak memiliki struktur luas seperti istana Banyak Tauistua saat ini sedang mengajar murid, dan beberapa dari mereka baru saja menemukan tanah kosong untuk diduduki dan diajar Para ulama duduk di tanah dan tidak memberi perhatian khusus pada lingkungan mereka Dasar aljabar suci nomor satu sebenarnya sangat sederhana dan di luar harapannya Kinmu membawa yang mulia Yu maju untuk mencari ilmu, dan itu secara alami menciptakan keributan Dao Master Lin Suan buru-buru berlari menyambut mereka dengan senyum Sekte Master Kin adalah orang yang suka kata-kata Anda, Anda benar-benar di sini Petik 2 Kinmu bertukar sapa konvensional dan bertanya, apa asal hutan persik di luar Akademi Saya tidak punya ide Petik 2 Dao Master Lin Suan menggelengkan kepalanya Ketika alam primordial keluar dari segel, hutan persik ini tiba-tiba muncul di samping Akademi Kalau dipikir-pikir, ada begitu banyak tempat aneh di alam primordial, dan ada banyak dewa di antara setengah dewa, tetapi lingkungan Dao Sekte selalu sangat damai Tidak ada setengah dewa yang membuat masalah Saya menduga itu karena hutan persik, jadi saya masuk untuk menyelidikinya, tetapi saya tidak pernah bisa mendekati istana di dalamnya Sepertinya ada semacam formasi menyihir Petik 2 Kinmu mengungkapkan tatapan curiga dan berkata, saya juga tidak menemukan tanda-tanda setengah dewa dalam perjalanan ke sini Sangat damai, tidak seperti tempat lain Setengah dewa mengalahkan ras manusia di tempat-tempat itu, dan menggunakannya sebagai budak sudah dianggap baik hati Saya pikir itu adalah Sekte Dao yang menekan setengah dewa itu Saya tidak pernah mengira itu akan menjadi efek dari hutan persik Petik 2 Dao Master Lin Suan tersenyum pahit Apakah Dao Sekte memiliki kemampuan semacam ini? Ada banyak setengah dewa dengan kemampuan kuat yang hidup di pegunungan surgawi di dekatnya Dan aku bahkan melihat setengah dewa menarik matahari di langit lebih dekat dengannya hanya dengan bernapas Tentu saja, itu adalah matahari di peta langit Ada lagi kejadian aneh Sangat mudah untuk memasuki hutan persik ini, tetapi lebih mudah untuk keluar Petik 2 Kinmu bingung Ketika Anda melihat hutan persik dari luar, ia membentang sejauh 10.000 mil Dan jika Anda berjalan, Anda tidak akan pernah bisa berjalan sampai akhir Saya telah berjalan sejauh 100.000 mil dan bahkan 1 juta mil, apalagi 10.000 mil Ketika saya berjalan ke depan, hutan persik di sebelah saya akan melewati musim semi Musim panas, musim bugur, dan musim dingin Yang menunjukkan bahwa jalan yang saya lewati semuanya nyata Petik 2 Dao Master Lin Suan mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata Tapi selama aku menoleh ke belakang, aku akan menyadari bahwa aku masih di perbatasan hutan persik Saya hanya perlu berbalik dan berjalan beberapa langkah untuk bisa keluar dari hutan Itulah sebabnya banyak orang lari ke hutan persik untuk memetik buah persik tanpa takut tersesat Saya juga berencana untuk menyelidiki rahasia taman persik ini, tetapi saya tidak dapat menemukan apapun Selain itu, penguasa hutan persik tampaknya tidak memiliki niat buruk, jadi saya tinggalkan saja Petik 2 Blind tiba-tiba berkata, ini seharusnya skill-skill formasi, tapi ini sepertinya bukan skill formasi Sepertinya seseorang menggunakan kekuatan sihir untuk mengecilkan ruang tak terbatas menjadi 10.000 mil dan bahkan menjadi 1 inci Tidak mungkin bagi siapapun untuk memiliki kekuatan sihir yang kuat Sehingga hanya dapat menggunakan keterampilan pembentukan untuk meminjam kekuatan langit dan bumi untuk mencapai ini Petik 2 Kinmu bertanya, bisakah kakek buta melihat formasi seperti apa itu? Blind menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melihat dari luar, aku hanya bisa masuk untuk memahami situasinya Selain itu, saya tidak bisa melihat jejak formasi Jika itu benar-benar sebuah formasi, bahkan guru surgawi Zizi akan jauh lebih rendah daripada penguasa hutan persik Namun, tidak mungkin untuk memiliki master formasi yang jauh lebih kuat daripada guru surgawi Zizi Petik 2 Karena pemilik hutan persik tidak memiliki niat buruk dan melindungi orang-orang di sini, kita tidak perlu khawatir Petik 2 Kinmu tersenyum dan berkata, Dao Master Lin, saya di sini untuk mencari pengetahuan dari Dao Sekte Jadi saya akan makan dan tinggal di Akademi beberapa hari ini Juga, saudara kuyu perlu belajar aljabar Bisakah Anda menemukan beberapa direktorat yang sangat baik untuk mengajarinya dasar-dasar? Lin Suan mengangguk Jangan khawatir, kami memiliki banyak ahli dalam Dao Sek kami, Anda dapat membiarkan Lan Yutian belajar dari mereka Adapun Chult Master Kin, Anda akan secara pribadi diajarkan oleh para tetua Dao Sekte dan saya sendiri Petik 2 Kinmu senang dan membungku untuk mengucapkan terima kasih Lin Suan buru-buru mengembalikan salam dan berkata dengan tegas Saya tidak pantas menerima ini, Chult Master Anda memberikan kanon komputasi molekul tertinggi kepada Dao Sekte kami Dan itu wajar bagi kami untuk membalas budi Petik 2 Kinmu, yang mulia yu, dan yang lainnya menetap di Akademi Dao Sek Dan yang mulia yu pergi untuk mempelajari semua jenis aljabar dari para guru Ada banyak kanon komputasi dalam Dao Sekte dan Lin Suan bahkan membawa Kembali sejumlah besar kanon komputasi dari Clear Sky Heaven Sulit baginya untuk selesai mempelajari semuanya Mempelajari aljabar sangat kering dan membosankan Namun itu adalah salah satu dasar terpenting dalam sistem seni, jalur, dan keterampilan surgawi Selain martial Dao dan beberapa seni surgawi yang tidak membutuhkan banyak pencapaian dalam aljabar Sebagian besar seni surgawi lainnya membutuhkan aljabar Apa yang dibawa Lin Suan dari Clear Sky Heaven adalah semua aljabar makroskopis Klasik dari surga-surga Sekte Dao yang sangat mendalam dan berkembang hingga ekstrim Di sisi lain, aljabar mikroskopis baru saja lepas landas Dan meskipun aljabar semacam ini diciptakan oleh Kinmu Masihlah Sekte Dao yang mempopulerkannya Dao Master Lin Suan dan yang lainnya sudah menyimpulkan kanon komputasi molekul tertinggi sejauh itu Tidak dapat dipahami dengan aljabar biasa Bahkan sampai pada tingkat di mana, di bawah situasi aljabar mikroskopis Ada tanda-tanda Dao besar aljabar makroskopis kehilangan efeknya Mereka bahkan menemukan aljabar mikroskopis yang mengukur hukum yang tidak akurat Meskipun ada tanda-tanda ini, ketika aljabar mikroskopis membentuk aljabar makroskopis Dan semua jenis grid Dao sekali lagi digunakan Mereka akan sangat gesit Kinmu mencari ilmu dengan tulus Dia merasa bahwa meskipun Canon Computational Supreme Molecule sedang menguraikan aljabar mikroskopis dan dapat menjelaskan aljabar mikroskopis Sistem itu masih sangat luas dan dapat digunakan pada semua jenis seni surgawi Dia menggunakan lebih dari 20 hari untuk menyerap semua buah-buahan dari Sekte Dao, mengubahnya menjadi pengetahuannya sendiri Dia sangat tersentuh Dao Master Lin Xuan sudah lama tahu betapa cerdasnya dia Jadi dia tidak terkejut bahwa dia telah menguasai Canon Computational Molecule tertinggi hanya dalam waktu 20 hari Namun, para Taoistua itu menatapnya dengan wajah tidak percaya Kinmu menemukan yang mulia Yu, dan yang mulia Yu dengan pemahaman yang tak terkalahkan akhirnya bertemu lawannya Dia putus asa dan lesu karena disiksa oleh semua jenis Canon Computational Di sisi lain, Kilin naga penuh semangat, berkeliling mendengarkan berbagai kelas dan mendapat banyak manfaat Meskipun pemahaman Lan Yu Tian tinggi, bakatnya dalam aljabar hanya biasa Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga Kilin Lin Xuan berkata kepada Kinmu, dia perlu menghabiskan waktu yang lama untuk menguasai berbagai kanon komputasi dari Dao Sek Petik 2 Pemahamannya adalah apa yang kuat, aljabar hanya satu jenis alat baginya untuk belajar Dao, itu tidak penting baginya Petik 2 Kinmu menghela nafas dan berkata, apakah Dao Master Lin pernah melihat bakat yang tak tertandingi sebelumnya Lin Xuan bertanya dengan waspada, apakah anda bersiap untuk menjadi rendah hati lagi? Kinmu menggelengkan kepalanya Aku juga dianggap ahli, tapi aku kuat dalam bakat Pemahaman saya hanya sedikit lebih baik dari kalian Itu karena aku adalah tubuh Tuhan yang aku hanya perlu bekerja keras untuk mempelajari semuanya dengan cepat Namun, berbeda untuk Lan Yu Tian Dia jauh lebih dekat dengan Dao, dan alasan mengapa Dao leluhur menciptakan aljabar adalah untuk menganalisis semua Dao besar di dunia Menjadikan aljabar alat untuk mempelajari Dao Jika seseorang secara alami dekat dengan Dao sejak mereka dilahirkan dan dapat dengan jelas merasakan Dao dan memahami Dao Apakah mereka masih membutuhkan aljabar sebagai alat? Lin Xuan tertegun, dan dia memandang Lan Yu Tian, yang sedang menggaruk telinganya setelah bingung dengan masalah aljabar yang sulit Dia sangat kesal sehingga dahinya berkeringat Kemana kakek buta pergi? Kinmu mencari melalui Akademi Sekte Dao, dan dia masih tidak dapat menemukan jejak blind Dia merasa khawatir dan buru-buru pergi untuk mencari Naga Kilin, yang mendengarkan dengan penuh perhatian ceramah Naga Kilin berkata, kakek buta telah pergi ke hutan Persik dan berkata dia akan pergi untuk melihatnya Dia tidak membiarkan saya memberitahu Chultmaster Petik 2 Kinmu sangat marah Orang tua buta benar-benar mengkhawatirkan Sudah berapa lama dia pergi? Petik 2 Setelah Chultmaster pergi untuk belajar aljabar, kakek buta masuk Petik 2 Naga Kilin dengan tergesa-gesa berkata, kultus guru, merasa bebas untuk menemukannya Saya akan melindungi Tuan Mudalan Dia juga tahu cara memperbaiki pil semangat, jadi Chultmaster tidak perlu khawatir tentang jatah saya Petik 2 Lindungi dia dengan baik, dia tidak bisa membahayakan Kinmu buru-buru meninggalkan kota dan tiba di hutan Persik Melihat kekejauhan, dia bisa melihat hutan Persik yang padat, dan ada banyak pohon dan bunga berwarna cerah Dia terbang ke langit dan melihat ke depan, hanya untuk melihat pohon Persik itu masih di depan wajahnya Dia tidak bisa terbang di atasnya Kinmu hanya bisa mendarat dan berjalan ke hutan langkah demi langkah Kesadaran Dewa abadinya terbang di sekitar dan mencari lokasi belain Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan ketika dia melihat buah Persik hijau tumbuh di pohon-pohon Persik di sebelahnya Saat dia terus maju, buah Persik menjadi merah Saat dia terus maju, daun pohon Persik memerah dan jatuh ke tanah Berjalan ke depan lagi, salju mulai turun dari langit Kinmu tiba-tiba berbalik dan menyadari bahwa dia masih di perbatasan hutan Persik Dia belum berjalan terlalu jauh Seperti yang dikatakan Daumaster Lin, hutan Persik ini memang aneh Kakek buta hanya perlu berbalik, dan dia akan bisa keluar dari hutan Jadi mengapa dia tidak keluar? Dia menenangkan diri dan mencoba menemukan formasi Tetapi tidak peduli bagaimana dia mengeksekusi mata surgawi Dia tidak dapat menemukan jejak keterampilan formasi Kesadaran Tuhannya yang abadi juga tidak dapat menemukan ujung hutan Persik ini Pada saat ini, matahari terbenam, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap Bintang-bintang di langit bersinar, dan Kinmu mengangkat kepalanya untuk memeriksa bintang-bintang ini Ketika dia mencoba menentukan lokasinya, dia tiba-tiba terpana Aspek dari benda-benda langit ini tampaknya salah Itu memang salah, ini bukan atlas bintang yang menutupi perdamaian abadi Ini adalah langit berbintang sejati Dia mengambil daun willow di jantung alisnya segera dan bertanya dengan sungguh-sungguh Surga duke, bisakah tubuh utama Anda melihat saya? Di tanah kata Kin, suara heaven duke terdengar Tunggu sebentar, biarkan aku menemukanmu Menemukanmu Eh, kapan kamu meninggalkan alam primordial? Petik 2 Hati Kinmu bergetar hebat Aku tidak di alam primordial Surga duke, dalam hal itu, di mana tubuh saya sekarang? Di surga yang sangat aneh, kamu berdiri di samping pohon persik Petik 2 Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh Surga duke, apakah ada istana di depan saya? Bisakah Anda memimpin jalan untuk saya? Klon duke surga di tanah kata Kin berkata sambil tersenyum Lihatlah langit berbintang Saya akan menyalakan bintang untuk membimbing Anda Dan Anda dapat mengikuti bintang ini Petik 2 Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit Dan tiba-tiba ada satu bintang lagi di langit Surga duke pasti telah memetik bintang dari suatu tempat dan bertahan di Suandu Di Suandu, Heaven duke memindahkan bintang ini Dan Kinmu mengikuti lintasan bintang ini Setelah beberapa waktu, sekelompok istana muncul di depannya Dan dalam cahaya redup malam itu, ada lampu altar yang tergantung di luar istana Dia bisa mendengar suara yang sangat menyenangkan dari seorang wanita tertawa dan berkata Saya punya tamu, seorang teman lama Pergi dan undang dia masuk Dimengerti Petik 2 Suara-suara beberapa gadis datang dari istana Dan beberapa gadis muda membawa lentera untuk berjalan keluar dari istana dengan tenang Bab 843 banding 843 Tuan Muda, Tuan Istana telah mengundang Anda masuk Silakan ikuti kami Petik 2 Beberapa gadis membawa lentera Dan lentera memancarkan cahaya merah saat mereka bergoyang di depan Kinmu Mereka bergerak sedikit ke bawah bersama para gadis Beberapa gadis itu mundur setengah langkah dan meletakkan kepalan tangan kiri di pinggang mereka Sementara tangan kanan yang membawa lentera ditekan ke bawah di tangan kiri Tubuh mereka bergerak turun saat mereka menyambutnya Kinmu membalas salam dan melihat lentera berputar setengah Gadis-gadis itu berbalik dan memimpin jalan ke depan dengan sosok anggun mereka Cahaya lilin berwarna merah dari lentera menerangi jalan di depan Lantainya sangat bersih, dan tidak ada daun layu yang bisa dilihat Kinmu bergerak bersama mereka dan memeriksa sekelilingnya Dia mencoba menyimpulkan siapa penguasa tempat itu dari gaya konstruksinya Tetapi tidak ada pola atau ukiran pada konstruksi di sini Jadi dia tidak tahu dari mana asalnya Mampu memberitahu era konstruksi dengan melihat gaya tidak banyak masalah untuk Kinmu Setiap era memiliki konstruksi gaya yang berbeda, jadi sangat mudah untuk membedakannya Bahkan jika mereka berasal dari era yang sama tetapi dari ras yang berbeda Gaya konstruksinya akan sama berbeda dari yang mungkin Namun, tidak ada dekorasi di dalam istana hutan Persik ini Hanya ada dinding putih, batu bata merah, dan ubin hijau, sesederhana mungkin Meski begitu, ada jenis kecantikan yang berbeda, terutama di bawah sinar cahaya bintang dan cahaya lilin, tampak ringkas dan bebas dari keanehan Baru saja, wanita itu mengatakan teman lamanya telah tiba Dalam hal itu, apakah saya teman lama, atau apakah pangeran surga dan pangeran bumi yang ada di mata saya Atau mungkinkah dia seseorang yang dikenal Crimson Emperor dan yang lainnya Kesadaran Kinmu bergerak dan melakukan perjalanan ke tanah kata Kin Surga Duque, saya tidak tahu siapa wanita ini di hutan Persik Bisakah Heaven Duque membantuku memeriksa dari langit? Petik 2 Klon Heaven Duque menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak bisa melihat situasi di dalam istana Ada layar aneh di sini, dan ketika saya melihat ke sana Bunga Persik memenuhi pandangan saya, menari dengan kacau dalam angin Petik 2 Kinmu tercengang Blind juga mengatakan dia hanya bisa melihat bunga Persik ketika dia melihat istana di hutan Persik Surga Duque, kamu mengatakan kamu melihat saya terletak di surga yang aneh Seperti apa surga ini? Petik 2 Suara Heaven Duque secara bertahap menjadi lebih lemah Ruang surga ini sedang terdistorsi, yang membentuk berbagai jenis ruang yang tumpang tindih Anda dapat melintasi ribuan mil dengan satu langkah, dan Anda bahkan bisa berjalan dari satu dunia ke dunia lain Saya belum pernah melihat surga semacam ini sebelumnya Suaranya lenyap seolah terhalang Kinmu mencoba merasakan kata tanah kin, tetapi ia menyadari kata tanah kin tampaknya telah menghilang juga Dia mencoba merasakan yudhu, dan dia menemukan bahwa dia juga tidak bisa merasakan yudhu Dia menenangkan diri dan berpikir, karena dia adalah teman lama, dia seharusnya tidak memiliki niat buruk Dia mengikuti wanita-wanita ini ke aula dengan cepat Dekorasi di dalam aula juga sangat sederhana, dan tidak ada banyak dekorasi Mutiara bercahaya tergantung di sekitarnya dan bersinar terang, mengubah aula menjadi hangat seperti musim semi Ada layar menghalangi di depan, dan seorang wanita bisa terlihat samar-samar di belakang layar Dia duduk di sana dan sepertinya memainkan sitarnya Namun, dia bermain sangat lambat dan sesekali memetik senarnya Tidak ada temperamen, namun memiliki aftertaste yang bertahan lama Wanita di belakang layar duduk menyamping, dan di belakangnya ada mutiara bercahaya yang memproyeksikan bayangannya di layar Gadis-gadis yang memegang lentera membungkuk ke arah wanita di belakang layar sebelum berbalik untuk menggantung lentera di luar pintu Salah satu gadis mengambil tikar doa dan mengundang kin mu untuk duduk Kin mu duduk dan menghadap wanita di belakang layar Matanya berkedip, dan mata vertikal di jantung alisnya akan berkedip dari waktu ke waktu juga Dia tidak berbicara Setelah beberapa saat, sitar dipetik sekali lagi, dan sitar naik dalam bentuk spiral Heaven duke benar-benar usil, membawamu ke sini tanpa alasan sama sekali Petik 2 Suara wanita di belakang layar itu sangat menyenangkan Dia dengan lembut memiringkan kepalanya, dan rambut indah di pelipisnya mengalir ke bawah Samar-samar menunjukkan anting-anting mutiara yang menggantung di bawah daun telinganya Sudah lama sejak saya memiliki pengunjung di sini Awalnya saya seharusnya tidak bertemu dengan Anda Tetapi karena Tuan muda Kin telah memberi saya kebaikan dengan Anda sebelumnya Saya harus bertemu dengan Anda sekarang karena Anda telah menemukan jalan Anda di sini Petik 2 Wanita itu berkata sambil tersenyum, jarang bertemu seorang teman lama Saya malu sebagai Tuan rumah karena kurangnya keramahan saya, tolong maafkan saya Petik 2 Tatapan Kin mu berbinar, dan dia mencoba melihat melalui layar Namun, dia tidak tahu seperti apa harta karun layar itu Tapi dia tidak bisa melihat melalui itu dengan keterampilan awakening mata sembilan surga Bahkan mata vertikal di jantung alisnya tidak bisa melihat penampilan wanita di belakang layar Kakak perempuan, karena kamu teman lama, kenapa kamu tidak keluar untuk menemuiku? Dua gadis mengangkat teh giok kecil di depan Kin mu dan menuangkan secangkir teh sebelum jatuh kembali Kin mu menyesap, dan aroma yang melekat di bibirnya Itu bahkan lebih baik daripada teh high heavens Dia berkata sambil tersenyum, sekarang setelah alam primordial telah muncul kembali Sulit bagi saya untuk menemukan tempat ini di seluruh alam primordial Karena ini adalah pertemuan yang langka, mengapa kakak perempuan bersembunyi di balik layar? Petik 2 Aku tidak lagi seperti dulu Petik 2 Wanita di belakang layar menghela nafas dan berkata, kakiku patah, dan aku tidak bisa bangun Tuan muda Kin, maafkan saya Petik 2 Kin mu berdiri dan berjalan ke layar sambil tersenyum Saya terampil dalam seni penyembuhan dan seni penciptaan Saya dapat menyembuhkan penyakit apapun, dan tidak masalah bagi saya untuk bahkan membuat tubuh jasmani baru untuk Anda Karena tidak nyaman bagimu untuk bangun, biarkan aku bangun dan bertemu denganmu Petik 2 Dia datang ke layar dan berjalan mengelilinginya Dia tiba-tiba terpana ketika dia masih melihat layar di depannya Kin mu berjalan mengelilinginya lagi, dan itu masih layar di depannya Tidak peduli dari sudut mana dia diputar, dia akan selalu menghadap ke depan layar Bayangan wanita itu masih tetap diproyeksikan di layar dan sepertinya tidak bergerak sama sekali Kin mu berbalik dan menatap pintu aula Dia mengambil langkah ke samping, dan tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia akan selalu menghadap pintu aula Seni surgawi wanita ini harus menjadi semacam seni surgawi yang sangat misterius Tuan mudakin hanya harus duduk Petik 2 Wanita di belakang layar itu memetik sitarnya dan berkata sambil tersenyum Aku yang sekarang jelek, dan tubuhku lumpuh Aku tidak ingin membuatmu takut Adapun cedera di tubuh saya, Tuan mudakin mungkin tidak memiliki kemampuan untuk merawatnya sekarang Luka saya disebabkan oleh seni surgawi, dan sisa-sisa seni surgawi masih dalam luka saya Menghancurkan tubuh jasmanis saya dan roh primordial terus-menerus Anda masih belum memiliki metode untuk menyingkirkan jenis seni surgawi ini Petik 2 Kin mu hanya bisa kembali dan terus duduk di atas sajadah Kakak perempuan Wanita itu tertawa terbahak-bahak Berapa banyak kakak perempuan yang dimiliki Tuan mudakin Dua gadis lain membawa piring buah dan meletakkannya di atas meja di depan kin mu Di piring-piring itu buah persik dicuci bersih dengan aroma manis yang meresap ke dalam paru-parunya, membangkitkan makannya Kin mu tersipu, dan dia berkata sambil tersenyum Saya tidak pernah menghitung sebelumnya Kakak perempuan, pernahkah kita bertemu di masa lalu? Petik 2 Kami tentu saja melakukannya Petik 2 Wanita itu berkata, hanya setelah pertemuan itu aku tahu Tiba-tiba, suara kecapi datang dari luar, dan ekspresi wanita itu bergerak sedikit Aku punya tamu di sini Yaner, tolong pimpin Tuan mudakin ke belakang Ola untuk beristirahat Bawa teh juga Petik 2 Dia berkata dengan nada meminta maaf, semoga Tuan muda pergi ke belakang untuk minum teh dan menikmati buah-buahan Petik 2 Kin mu hanya bisa bangun Gadis bernama Yaner itu membawa teh yang disiapkan bersama beberapa gadis lainnya Suara sitar dari luar perlahan-lahan semakin dekat Wanita di belakang layar juga memetik senar, dan itu sangat indah Kin mu duduk di aula belakang dan mendengarkan nada sitar Wanita di belakang layar itu hanya akan memetik sesekali Sementara nada sitar dari luar adalah melodi lengkap Catatan sitar tampaknya berbenturan di udara dan membuat ruang tidak stabil Ruang seperti menari sitar, dan itu juga seperti irama not Hatikin mu bergerak, dan dia langsung tahu siapa yang akan datang Dewa Merah Kisiyayu, kenapa dia ada di sini? Saat dia berpikir, not sitar sudah datang ke Ola, dan mereka tiba-tiba berhenti Suara Kisiyayu terdengar Murid membayar penghormatan saya untuk dikuasai Apakah Tuan baik-baik saja tahun ini? Aku baik-baik saja, kata wanita di belakang layar Hatikin mu bergetar hebat Kisiyayu adalah murid wanita ini di belakang layar Tunggu sebentar, tunggu sebentar Kisiyayu adalah seorang praktisi yang kuat di tahta Kisar, Dewa Merah Langit Selatan Surga Surgawi Dia juga adalah kepala Ras Phoenix di bawah Ibu Pertiwi Wanita ini sebenarnya adalah tuannya, jadi siapa dia? Apa yang membuatnya lebih menakutkan adalah pengalaman Kisiyayu Kisiyayu awalnya adalah bawahan Ibu Pertiwi, kemudian dia adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Langit Utara Surgawi Ketika era Kaisar Tinggi dimusnahkan, dia dikalahkan dan ditangkap, sehingga berbalik ke arah Surga Selestraterial Setelah tunduk pada Surga Selestial Ekstrateritorial, Kisiyayu bahkan bertemu dengan Li Yuran Salah satu dari empat Raja Surgawi Pendiri Kaisar, juga dikenal sebagai Buddha Sakrananti Hubungan ini sangat rumit, dan sebagai hasilnya, karakter Kisiyayu mendapat kritik Namun, bagaimana jika semua pengalaman ini sudah direncanakan sejak lama? Bagaimana jika setiap gerakan Kisiyayu dikendalikan oleh wanita ini di belakang layar? Apakah luka di tubuh Master meletus lagi? Suara Kisiyayu terdengar lagi Wanita di belakang layar berkata, sejak kamu pergi, mereka akan meletus sekali atau dua kali setiap beberapa ratus bulan Saya tidak lagi menghitung berapa kali mereka meletus sekarang Saya mungkin sudah terbiasa dengan hal itu Jika Tuhan dapat menemukan Daul Leluhur atau Buddha Brahma, Anda mungkin bisa menyingkirkan cedera ini Tidak ada gunanya, Daul Leluhur datang dan melihat sebelumnya, dia bilang dia tidak berdaya Kinmu terpesona mendengarkan Gadis bernama Yaner itu mengangkat cangkir tehnya dan memberi isyarat baginya untuk minum Kinmu buru-buru mengambil cangkir dan minum seteguk sebelum meletakkannya untuk terus mendengarkan Gadis itu duduk di sampingnya dan memegang buah persik yang dicukur di sisi mulutnya Kinmu ingin mengambilnya, tapi Yaner menjabat tangannya Kinmu hanya bisa menggigit, menelannya utuh Dia berbisik, kakak Yaner, biarkan aku melakukannya sendiri Gadis bernama Yaner tertawa terbahak-bahak Kamu benar-benar memanggil setiap gadis kakak perempuan Gadis-gadis lain juga tertawa terbahak-bahak Kisiyu tampaknya merasakan sesuatu dan menjadi waspada Tuhan menyembunyikan seorang pria di istana Saya mendengar suara seorang pria Wanita di belakang layar berkata sambil tersenyum Itu adalah teman lama saya yang telah mengunjungi saya Anda menjadi curiga lagi, kamu terlalu curiga Itu sebabnya hidup anda tidak bahagia Petik 2 Kisiyu bangkit dan berjalan sambil tersenyum Karena itu teman lama Tuhan, aku tentu harus bertemu dengan senior Petik 2 Dia dengan cepat pindah ke bagian belakang Ola dan berkata sambil tersenyum Mengapa senior perlu bersembunyi? Junior Kisiyu ada di sini untuk memberikan respek padaku Mengapa kamu? Dia membuka matanya lebar-lebar dan melihat seorang pemuda Yang tampak seperti sinar matahari duduk di atas sajadah Beberapa gadis bersandar padanya Dan mereka semua berusaha memberi makan buah persik pemuda ini Kinmu saat ini sedang mengunya buah persik Dan jus memenuhi mulutnya Dia menatapnya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum Dewa merah, tidak perlu terlalu sopan Petik 2 Kisiyu sangat marah dan berjalan sambil menggertakkan giginya Flirter di sebelah pengkhianat Anda benar-benar datang ke tempat guru saya untuk main mata Saya akan mengirim Anda ke neraka hari ini Pada saat ini, wanita di belakang layar terbatuk Dan suaranya terdengar Siyu, dia adalah tamuku yang terhormat Kamu tidak mungkin kasar Bab 844 banding 844 Kisiyu menatap tajam Kinmu dan Kinmu tersenyum tak berdaya Gadis-gadis di sampingnya terus mengirim buah persik ke mulutnya Sehingga Kinmu hanya bisa terus makan Kisiyu memandang keadaannya yang tertekan dan tidak tahu apakah dia harus marah atau apakah dia harus tertawa Dengan wajah lurus, dia berkata, berhentilah makan Mereka adalah burung gereja hijau Dewa Selatan telah memberi mereka hadiah kepada guruku dan mereka selalu senang melayani orang Itu juga yang membuat mereka menyebalkan Mereka akan selalu menaruh makanan di mulut mereka untuk memberi makan Anda Seperti induk burung memberi makan bayi burung Selain itu, mereka tidak memiliki pengekangan Jadi hati-hati jangan sampai dijejali Petik 2 Kinmu datang ke realisasi Tidak heran gadis-gadis ini terus memberinya makan Apakah kakaki diberi makan dengan mereka menggunakan mulut ke mulut Kinmu memiliki ekspresi aneh dan dia tidak bisa membayangkan Membayangkan gadis-gadis ini memberi makan Kisiyu Jadi dia bertanya Wajah Kisiyu berubah sedikit merah Mereka memberi saya makan waktu saya masih muda Bah, kamu masih makan Apakah kamu tidak akan bangun? Gadis bernama Yanir itu terkikik Chult Master Kin, kami juga bisa menggigit buah persik untuk memberi makan Anda Kami bahkan bisa memberi Anda teh Petik 2 Pikiran Kinmu bergetar Pemandangan ini hanya erotis dan bahkan memikirkannya membuat tubuhnya panas Dia sudah bukan lagi pemuda yang tidak bersalah saat itu Setelah melihat susu romantis dari ibu kota Dia tahu tentang beberapa hal dan penglihatan seperti ini membuatnya tidak bisa mengendalikan diri Pemuda itu tergesa-gesa dan berkata Aku tidak minum lagi Saya juga tidak makan lagi Kakak perempuan, terima kasih atas perawatannya Kakak Ki Jangan panggil aku kakak, kita tidak akrab Ekspresi Kisiyu menggelap dan menyapu lengan bajunya saat dia berbalik Pakaiannya yang berwarna pelangi yang seperti bulu burung phoenix menutupi pandangan Kinmu Dia berjalan menuju Aola dan mencibir Tuan, mengapa Anda membawa bejat ini? Hutan persik Anda begitu rumit sehingga tanpa catatan kecapi guru yang memandu saya Akan sulit bagi saya untuk masuk juga Kamu sudah jelas membiarkannya masuk Petik 2 Kinmu menyeka mulutnya dan mengikutinya ke Aola Wanita di belakang layar berkata Siapa bilang aku yang membiarkannya masuk Surga duke adalah yang usil Dia menggantung bintang di langit untuk memandu jalan baginya Mengganggu mantra di hutan persik saya Saya telah menghancurkan bintang duke surga sehingga dia tidak akan melirik Kisiyu berkata Surga duke bahkan tidak bisa melindunginya Namun dia masih gelisah Yaner dan gadis-gadis itu memindahkan Sete Giok Dan berdoa untuk membiarkan Kinmu duduk Kinmu duduk tegak dan mengabaikan gadis-gadis manis itu Dia juga mengabaikan teh yang dibawa ke mulutnya Yaner menyeruput teh dan menggerakkan mulutnya ke sisi wajahnya saat dia menatapnya untuk mengantisipasi Biksu mingsin telah memberiku sutra hati yang bisa menenangkan diriku Bagaimana hasilnya? Pemuda itu sedikit bingung dan dia merasa bahwa hati daunnya telah menerima tantangan berat Seluruh pikirannya penuh dengan bibir merah Jadi bagaimana mungkin ada kitab suci agama Buddha? Kinmu buru-buru mengalihkan perhatiannya Baru saja Kisiyayu berkata Yaner dan sisanya adalah burung pipit hijau yang diberikan Dewa Selatan kepada wanita di belakang layar Dalam hal itu, hubungan Kakak Zuke dengan wanita di belakang layar ini tidak dangkal Untuk bisa berteman dengan keberadaan seperti Kakak Zuke, dia tidak boleh terlalu rendah darinya Kalau begitu, identitas wanita di balik layar ini hanya di ujung lidahku sekarang Wanita di belakang layar membuat Yaner dan gadis-gadis lainnya mundur sebelum meminta maaf Yaner dan yang lainnya telah mengganggu Tuan Muda Kin Saya melihat Anda berkeringat karena kecemasan Kinmu memang berkeringat deras dari dahinya Namun, ketika Yaner dan gadis-gadis lainnya pergi Ia kembali normal dan tidak lagi sakit dengan tenang Dia berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah berharap Dewa Merah menjadi murid kakak perempuan Dewa Merah pernah mengejar kehidupan saya sebelumnya dan saya benar-benar lega telah menyelesaikan konflik ini dengannya Sebuah urat nadi muncul di dahiki siayu dan dia berkata Tuan, saya tidak mengejar hidupnya, saya mengejar pengkhianat Lebih jauh lagi, pria ini tidak dapat diandalkan seperti pengkhianat Selalu berbicara sembrono, tolong jangan percaya padanya Dia dan pengkhianat itu telah menghancurkan malapetaka di 20 surga alam Buddha dan Buddha Brahma Menggunakannya untuk membunuh kekuatan surga surgawi yang ditanam di sana Sekarang, langit surgawi telah mengirim praktisi kuat lainnya untuk menangkap pengkhianat Wanita di belakang layar berkata Tuan Mudakin, siayu sebenarnya tidak memiliki niat buruk, jangan salahkan dia Hidupnya agak begelombang, dia tidak dihargai dalam lomba Phoenix dan dikendalikan oleh Ibu Pertiwi Ketika putra Ibu Pertiwi menjadi kaisar surgawi dari kaisar langit utara surgawi Dia memilihnya untuk memasuki istana sebagai selirnya Dia tidak punya pilihan selain untuk memberontak dan melarikan diri ke surga tinggi kaisar selatan Tatapan kinmu berbinar dan dia berkata Dan ketika kaisar tinggi selatan langit surgawi dikalahkan Dia kemudian tunduk ke langit surgawi ekstrateritorial Wanita di belakang layar tertawa dan berkata Ketika siayu masih muda, Dewa Selatan yang merekomendasikannya untuk belajar di bawah saya Dia adalah murid kami Saya awalnya tidak ingin berurusan dengan urusan duniawi Tetapi karena Dewa Selatan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan saya Tidak baik bagi saya untuk menolak ketika dia bertanya secara pribadi Jadi saya membawanya sebagai murid Tuan Mudakin, tidak perlu curiga pada siayu Sebenarnya, apa yang dia lakukan sebagian besar adalah ideku Petik 2 Kinmu berkata Kakak perempuan tersembunyi di pengasingan di sini Tapi hatimu tidak di pengasingan Anda masih memiliki beberapa pemikiran tentang keinginan untuk mengubah dunia luar melalui Dewa Merah Namun, dengan pengkhianatan Dewa Merah yang berulang Dari ibu Pertiwi ke Kaisar Tinggi Utara Dari Kaisar Tinggi Utara ke Kaisar Tinggi Selatan Lalu ke surga seluar ekstrateritorial Akhirnya ke era pendiri Kaisar dan mengkhianati Buddha Sakra Meskipun tidak baik bagiku untuk mengatakan apapun di depan Dewa Merah Aku sedikit membencinya dalam hatiku Petik 2 Kisiyu berkata dengan acu tak acu Saya tidak peduli bagaimana Anda memandang saya atau bagaimana orang-orang di dunia memandang saya Namun, bahwa Li Yuran adalah pengkhianat dalam cinta Dia mengatakan saya telah mengkhianatinya dan itu memutarbalikkan kebenaran Tidak hanya dia mengkhianati saya Tetapi dia juga mengkhianati Kaisar Pendiri dan melarikan diri untuk menjadi seorang biarawan Kinmu sedikit mengernyit Tentang Sakra Buddha, memang tidak banyak yang bisa dia katakan Wanita di belakang layar berkata sambil tersenyum Siayu memang terlalu curiga tentang segala hal tetapi setiap sebab memiliki alasan Tidak masalah apakah itu dari pandangannya atau dari pandangan Li Yuran Keduanya tidak melakukan kesalahan Tuan muda Kin tidak harus bersikap tegas pada mereka Petik 2 Kinmu menghela nafas dan berkata dengan muram Aku hanya merasa kasihan pada ras Dewa Pekerjaan Surgawi Sangat disayangkan bahwa mereka terjebak untuk mati di Paramita Ark Dan hanya seorang anak yang berhasil keluar hidup-hidup Saya kasihan bahwa satu-satunya anak yang masih hidup ini telah menjadi pandai besi tua pada akhirnya Dan karena takut mengungkapkan hak kelahirannya Ia tidak punya pilihan selain memotong lidahnya Menjadi orang bisu yang mau Petik 2 Ekspresinya meredup dan matanya menjadi bengkak Ketika dia memikirkan penatuan nakal di desa yang menyimpan apa-apa Bisu adalah orang di desa yang paling menderita Sejarah dan pengalamannya adalah yang paling menyedihkan Tetapi mute tidak pernah menangis sebelumnya Setidaknya tidak di depan penduduk desa Dia selalu tersenyum dan mengungkapkan setengah lidahnya di mulutnya Meskipun dia sangat nakal dan selalu bermain trik pada Kinmu Di bawah penampilan lamanya adalah hati muda yang menyebabkan kerusakan Dia hanya bermain-main dengan Kinmu Pandangannya selalu sangat murni dan bersih Seolah-olah dia masihlah anak yang tak berdaya Yang berhasil keluar dari segel dari mayat klannya Ketika ia harus menghadapi kegelapan reruntuhan besar Dan tersandung di hutan untuk terus maju tanpa daya Kinmu tidak berpikir Kisiyu atau Buddha Sakra salah Tetapi ketika dia berdiri di sudut pandang mute Keduanya telah melakukan terlalu banyak kesalahan Mereka begitu salah sehingga mayat ras dewa pekerjaan surgawi Yang tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah kaki mereka Kinmu menyortir perasaannya dan berkata Karena kakak tidak mau menunjukkan dirimu Tidak ada gunanya bagiku untuk tetap di tempat ini Aku tidak akan mengganggu reuni kamu Saya memiliki sesepuh yang berjalan ke hutan karena kesalahan Dia adalah dewa dengan tombak naga hitam di pinggangnya Semoga kakak perempuan memberi tahu saya di mana dia berada Dan saya akan membawanya pergi Petik 2 Kemampuan dewa mata surgawi itu luar biasa Petik 2 Wanita di belakang penghalang berkata sambil tersenyum Dia benar-benar menerobos penghalang di luar hutan persik Dan berjalan ke dalam hutan persik Aku tidak punya pilihan selain menggunakan sebagian dari kekuatan sihirku untuk menjebaknya Namun, dia sangat cerdas Dia mengambil ruang yang diciptakan ketika saya menggunakan not sitar Untuk menerima kisiyu dan bergerak bersama dengan sitar not Dia sudah ada di surga ini Jika kamu pergi mencari dia sendirian Kamu mungkin tidak dapat menemukannya Aku akan membiarkan Yaner mengikuti kamu Petik 2 Kinmu mengucapkan terima kasih dan dia berdiri Kakak perempuan disembunyikan di pengasingan di sini Tetapi saat ini adalah jurang penderitaan di luar Mungkin Anda punya seribu satu alasan mengapa Anda tidak bisa keluar Tetapi saya hanya punya satu alasan untuk terjun ke dalam bahaya Petik 2 Wanita di belakang layar memutar kepalanya Dan anting-antingnya berayun dengan lembut Kinmu mengungkapkan senyum dan dia berkata Saya tidak bisa mentolerir manusia diperlakukan sebagai ternak Saya tidak bisa mentolerir manusia diperlakukan sebagai orang bodoh Saya tidak bisa mentolerir mereka mati dalam ketidaktahuan Saya benci agama Buddha memperlakukan dunia ini sebagai ilusi Saya membenci Dao Sekte karena tidak melakukan apa-apa Saya perlu melakukan sesuatu sehingga saya tidak akan melawan nurani saya Bahkan jika saya harus mengorbankan tubuh ini Mengorbankan hidup saya Saya tidak akan ragu Ini adalah tugas saya Dia membungkuk ke tanah dan berdiri untuk berkata dengan sungguh-sungguh Aku tidak bisa melihat penampilan kakak sejati hari ini Dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa melihatnya Mungkin ketika kakak perempuan memikirkan saya lagi Saya mungkin sudah mati dalam pertempuran Pamitan Petik 2 Dia berbalik untuk berjalan keluar dari aula Wanita di belakang layar tiba-tiba berkata Tunggu sebentar Kinmu berhenti di langkahnya dan wanita itu memanggil Kisiyayu Kisiyayu berjalan ke belakang layar dan wanita itu menginstruksikannya Kisiyayu berjalan keluar dari layar dan datang ke Kinmu Memegang sebuah gulungan di tangannya Wanita di belakang layar berkata Tuan mudakin, terimalah ini Jangan membukanya dulu, perhatikan setelah Anda meninggalkan hutan persik Petik 2 Kinmu bingung dan menerima gulungan itu Dia berjalan keluar dari istana Di luar istana, gadis bernama Yaner itu memegang lentera dan menunggunya Dia menyeringai dan berkata Tuan muda, tolong ikuti saya Petik 2 Kinmu tersenyum kembali dan Yaner mengeluarkan anggur dari suatu tempat untuk memberinya makan Kinmu buru-buru menggelengkan kepalanya Kakak Yaner, aku sudah kenyang, aku benar-benar kenyang Wajah Yaner redup Dia membawa lentera dan berjalan keluar dengan kecewa Kinmu tidak tahan melihatnya kecewa dan Yaner menjadi bahagia lagi Dia dengan cepat mengirim anggur ke mulutnya Anggurnya sangat manis dan juga sedikit asam Namun pada saat berikutnya, buah persik muncul di tangan Yaner dan Kinmu menggigit dengan wajah hitam Di aula, mutiara bercahaya masih sangat cerah Tuan dan murid itu tidak berbicara lama Tiba-tiba, Kisiyayu berkata Mengapa Tuan tidak menemuinya? Wanita di belakang layar terdiam sesaat dan tersenyum pahit Aku sekarang lumpuh jadi kenapa aku harus bertemu dengannya? Dia telah mengambil lukisan saya sehingga dia akan mengerti pertemuan hari ini di masa depan Pertemuan di hutan persik ini hanya pertemuan kebetulan Dia tidak pernah memikirkan apa yang terjadi dengan aliansi surga yang telah dia ciptakan Aliansi surga dari dulu masih aliansi surga tetapi orang-orang telah lama berubah Kinmu mengikuti Yaner dan menutup mulutnya dengan erat Dia bersikeras tidak mengambil makanan lagi darinya, tidak peduli betapa sedihnya penampilannya Bahkan ketika dia menggunakan mulutnya, dia juga mengabaikan godaan dan memiliki tampilan yang sangat tegas Yaner tidak berdaya dan mengabaikannya dengan marah Akhirnya, Kinmu menemukan blind yang berkeliaran di kedalaman hutan persik Buta kagum pada kedatangannya dan bertanya kepadanya Kinmu berbicara tentang pertemuannya di istana dan berkata Kakek buta, Anda telah terjebak di sini selama sebulan Penguasa hutan persik tidak akan bertemu dengan Anda, mari kita pergi Petik 2 Blind berkata, saya tidak bisa menemukan jalan keluar Petik 2 Jangan khawatir, Penatua, aku tahu jalannya Petik 2 Yaner menyeringai padanya dan matanya bersinar Dia mengeluarkan buah persik merah terang dan bertanya Penatua, apakah Anda makan buah persik? Blind mengucapkan terima kasih, hanya untuk melihat gadis ini mengirim buah persik ke mulutnya Buta tidak bisa menahan kebingungan Mengapa gadis ini begitu penuh perhatian? Kinmu menghela nafas lega dan berpikir untuk dirinya sendiri Kakek buta sedang dalam perjalanan Untungnya ada kakek buta di sampingku, ini menyelamatkanku dari masalah Petik 2 Ketika Yaner membawa mereka keluar dari hutan persik, langit di luar sudah berubah cerah Perut buta sudah bengkak dari makanan yang diberi makan oleh gadis ini Dan tidak bisa makan lagi Namun, karena Yaner terlalu penuh perhatian Dia tidak bisa mengambilnya ketika dia mencoba menggunakan mulutnya Sehingga dia hanya mengambil makanan darinya untuk dikunyah Dia begitu banyak sehingga urat-urat keluar dari kepalanya Kinmu berjalan keluar dari hutan dan segera membuka lukisan itu Sinar matahari menyinari lukisan dari timur Dalam lukisan itu ada seorang wanita berdiri di bawah sinar bulan Itu damai namun syarat duka Lukisan ini dikerjakan sendiri oleh Kinmu Kinmu menggulirkan kembali lukisan itu dan memasukkannya ke dalam karot taotinya diam-diam Dia berbalik dan menatap hutan persik Yang mulia Yue, kita akan bertemu lagi di masa depan Yaner bergegas mondar-mandir di hutan persik dan dia tiba-tiba berubah menjadi burung pipit hijau untuk terbang dengan sayapnya Setelah beberapa saat, burung gereja hijau kembali ke Kinmu dan Blain Dia mendarat dan berubah menjadi tangisan Yaner Aku tidak bisa kembali lagi, Dewi tidak menginginkanku lagi Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata Dalam hal ini, sister Yaner dapat mengikuti kita dan melakukan perjalanan di dunia fana Petik 2 Mata Yaner menyala dan dia membalik tangannya untuk mengambil buah persik Blain buru-buru pergi dan melarikan diri ke kejauhan Dia berteriak, Mu'er, aku tidak tahan lagi, kamu perlahan bisa menikmatinya Bab 845 banding 845 Kinmu memakan buah persik dengan wajah cemberut saat dia berjalan ke Daosek Akademi Dia berbalik dan melihat ke belakang, ribuan mil bunga persik tetap ada, bunga-bunga bergoyang dalam angin musim semi Gadis-gadis di hutan persik juga tetap, bersembunyi di pengasingan Kinmu tahu bahwa yang mulia Yue tidak akan tetap di hutan ini selamanya Jika ada saat yang tepat, dia pasti akan keluar dari pengasingan Hutan bunga persik adalah surga yang istimewa, ia ada di alam primordial Ini berarti bahwa yang mulia Yue masih menanggung kengganan untuk meninggalkan dunia sekuler Dia memiliki keinginan untuk kembali, dan dia belum sepenuhnya terputus dari emosi dunia Dia mengambil Kisiyayu sebagai murid adalah bukti dari ini Sebagai muridnya, Kisiyayu akan memasuki dan melakukan perjalanan dunia sekuler atas namanya Dia melambangkan keinginan yang mulia Yue untuk kembali ke dunia sekuler Yang lebih aneh lagi, Kisiyayu direkomendasikan kepada Yang Mulia Yue oleh Dewa Selatan Suke Dan dia juga bisa dianggap sebagai murid Dewa-Dewa Selatan Suke Karena itu, ini adalah situasi yang menarik Kisiyayu adalah murid Dewa Selatan dan Yang Mulia Yue Keduanya telah melatihnya dengan baik, memungkinkannya untuk menjadi praktisi kuat kaisar tahta Setelah mengalami beberapa pengkhianatan, dia tumbuh dari seorang pemimpin Ras Phoenix Dibawa Ibu Pertiwi ke Dewa Merah Surga Selatan Petik 2 Kinmu mengunyah buah persik sampai hanya kernel yang tersisa Tatapannya berkedip ketika dia mengungkapkan senyum geli dan berpikir Pavilion penjaga langit surgawi memiliki rune gulir batu giyok Dewa-Dewa Selatan Suke Terbukti, sudah lama ada rencana untuk menggantikan Dewa Selatan Suke Sebagai tanggapan, Dewa Selatan Suke mulai mempersiapkan penggantinya selama era kaisar tinggi Menghilangkan Dewa Merah sebelumnya terlebih dahulu Dan kemudian melatih penggantinya untuk menjadi Dewa Merah berikutnya Ketika langit surgawi memutuskan untuk membunuhnya Dia kemudian akan memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri Memungkinkan Dewa Merah Kisiyayu mewarisi kekuatannya Dia tidak akan kehilangan apapun saat bersembunyi di bayang-bayang Kinmu berkedip Sister Suke berdiri di ujung kapal di sungai selestial dengan pakaian merahnya Tiba-tiba licik Blaine tidak kembali ke Akademi Daosek Sepertinya dia takut pada Nona Yaner dan karenanya memutuskan untuk melarikan diri Sehubungan dengan keselamatannya, Kinmu tidak khawatir Buta memiliki rasa ingin tahu yang membara Tetapi sudah sangat jarang untuk menumbuhkan mata Dewa dan mata pikiran Dewa Selain itu, pencapaiannya dalam keterampilan formasi tidak ada duanya di Kerajaan Perdamaian Abadi Selama dia tidak mencari kematian dengan sengaja Dia tidak akan berada dalam bahaya Yang mulia Yu tidak terlalu tertarik dengan aljabar Namun ia masih berhasil mempelajarinya sebagian besar dalam beberapa hari terakhir Naga Kilin lebih baik daripada dia, sementara hanya kilin air yang tertidur di kelas Kinmu meminta pemecatan dari Dao Master Lin Suan Dao Master akan membutuhkan bantuan seorang ahli untuk menerobos alam jembatan surgawi dan membuka harta karun surgawi sungai surgawi Jika Anda tidak dapat menemukan ahli seperti itu, pergilah ke Akademi Sungai Surging dan cari kaisar manusia leluhur pertama Ia memiliki kemampuan ini Petik 2 Dao Master Lin Suan mengucapkan terima kasih Chult Master, tolong jangan khawatir Master Sekte Clear Sky Heaven harus memiliki kemampuan ini juga Kemana Anda ingin pergi setelah meninggalkan Istana Dao? Saya bermaksud untuk pergi ke Akademi Sungai Li, Akademi Modal Giok, Akademi River Tum, Imperial Cholege, dan Akademi lain untuk melihat dan mempelajari hasil reformasi selama beberapa tahun terakhir Petik 2 Kinmu melihat sekeliling dan melanjutkan dengan suara rendah, ketika segel alam primordial pecah, baik ibu Pertiwi yang asli dan palsu muncul dan bertarung satu sama lain, menghasilkan kerugian besar di kedua ujungnya Inilah sebabnya mengapa belum ada pergerakan dari keduanya Namun, salah satu dari mereka didukung oleh Kaisar Langit Kuno, sementara yang lain adalah Dewa Kuno, tak satu pun dari mereka akan tetap diam lama, mereka hanya menunggu saat yang tepat Ketika kedua ibu Pertiwi bertindak lagi, Sekte Dao tidak akan bisa menghentikan mereka, dan bahkan Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak akan mampu menahan ini Jika Sekte Dao dalam bahaya, Dao Master harus memimpin para cendikiawan ke hutan persik untuk memastikan keamanan Anda Petik 2 Dao Master Lin Suan menjawab, khawatir, kultus guru, apakah Anda menemukan sesuatu yang luar biasa ketika Anda memasuki hutan persik? Orang yang berada di dalam hutan persik adalah temanku, mereka tidak memiliki niat buruk Petik 2 Kinmu tidak menjelaskan lebih lanjut Dalam beberapa hari mendatang, Dao Master harus mengirim orang untuk mulai mengumpulkan manusia dari seluruh dunia Kita harus siap ketika kedua ibu Pertiwi bertindak lagi Akan bermanfaat jika lebih banyak orang bisa diselamatkan Petik 2 Kinmu pergi Dao Master Lin Suan memandang ke hutan persik dan berpikir, seorang teman lama cult Master Kin Dia tentu memiliki banyak teman Kinmu meninggalkan Akademi Sekte Dao dan menuju ke perbatasan selatan Biji persik menggantung di seluruh kepala naga kilin Naga kilin merasakan bahwa gadis di samping cult Master masih mengiris buah persik dan memberinya makan Kinmu begitu penuh sehingga ia melepaskan sendawa kontinu Setelah akhirnya menyelesaikan simpanan persik Yaner, dia menghela nafas lega Tidak ada lagi yang bisa memberiku makan, kan? Yaner dengan cepat berkata Aku cepat, aku akan terbang kembali ke hutan persik dan memetik lebih banyak untukmu Kamu tidak perlu menunggu untukku Kinmu segera memegang tangannya dan memohon Adik yang baik, tolong berhenti memberi saya makan Saya benar-benar tidak bisa makan lagi Saya akan membuat Anda beberapa pil semangat Anda bisa memberi mereka makan Petik 2 Naga kilin, kilin air, dan yang mulia Yu mengungkapkan ekspresi antisipasi Kinmu meramu lebih dari selusin kuali pil semangat dalam satu tembakan Mengkategorikannya dan mengaturnya dengan hati-hati Dia menunjuk Yaner yang mana untuk kilin naga, yang untuk kilin air, dan mana yang cocok untuk yang mulia Yu Dengan menyatakan, jangan memberi mereka makan berlebihan, mereka akan menjadi gemuk Petik 2 Yaner mengambil pil semangat dengan penuh semangat Hanya dewa yang tahu di mana dia menyimpannya, tetapi mereka akan muncul kembali di tangannya dengan flip telapak tangannya Dia melompat di antara naga kilin dan kilin air, memberi makan mereka bertiga sibuk Kebahagiaan memenuhi hatinya, dan dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia alami sebelumnya Kinmu menyaksikan adegan ini dan meringis Tidak akan lama sebelum mereka bertiga tumbuh seperti bola Ramuan roh di Karung Tauti saya juga habis Kita harus menemukan kota untuk mampir dan mengisi kembali ramuan itu Hari-hari berlalu, dan Kinmu telah sepenuhnya menggunakan ramuan rohnya Kerajaan perdamaian abadi pada hari ini terlalu luas Kinmu tidak dapat menemukan kota di sepanjang jalan, sehingga mereka hanya bisa terus bergegas sepanjang perjalanan mereka Yaner tidak bisa duduk dengan tenang sekarang karena dia tidak lagi bisa memberi makan mereka Kinmu dengan cepat meyakinkannya, hanya dalam 10 hari, kita akan mencapai Akademi Sungai Li Di sana, kita akan dapat membeli lebih banyak herbal Saudari Yaner, tolong tahan dengannya sedikit lebih lama Petik 2 Setelah beberapa hari, Yaner tidak tahan lagi Dia berubah menjadi burung gereja hijau kecil dan terbang ketika dia berteriak Aku akan pergi mencari makanan, pergi tanpa aku, aku akan menyusulmu segera Kinmu tidak dapat menghentikannya tepat waktu Dia hanya bisa menonton ketika burung gereja hijau kecil dengan cepat terbang ke pegunungan surgawi Yang tak terbatas dan menghilang di tengah-tengah sinar surgawi Kinmu tidak punya pilihan selain membiarkan naga kilin melanjutkan perjalanan mereka Segera setelah itu, langit tiba-tiba gelap Kelompok itu mengangkat kepala hanya untuk melihat seekor burung besar dengan sayap hijau menukik Sayapnya membentang bermil-mil, dan memiliki cakar tajam yang tampak seolah-olah ditempa dari logam dan batu Mencengkeram cakarnya adalah dewa iblis yang tampak tangguh Dewa iblis itu tingginya lebih dari 100 meter dan sepertinya setengah dewa yang kuat Namun, sekarang setelah dia ditangkap dan diimobilisasi oleh burung hijau Dia mengenakan ekspresi sedih, seolah-olah hanya menunggu kematian datang Kelompok itu tercengang oleh pemandangan ini Suara yaner muncul dari paru burung hijau, dia berteriak Saya menemukan makanan Lemak naga, Anda memiliki selera makan terbesar Buka mulutmu, aku akan menjatuhkan ini ke mulutmu Petik 2 Naga kilin membuka mulutnya, tetapi setelah menyadari bahwa dia tidak akan mampu menahannya Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat Sister yaner, saya makan pil roh, bagaimana saya bisa makan daging Lagi pula, dewa iblis ini masih hidup, belum matang Petik 2 Burung hijau melipat sayapnya dan mendarat Menggulingkan dewa iblis di punggungnya dengan satu cakar tajam Tunggu, sebentar lagi akan matang Petik 2 Dia membuka paruhnya, api surgawi mengamuk di mulutnya Siap untuk memanggang dewa iblis ini dengan baik Semua orang terpana dengan hal ini Naga kilin memandang ke arah kinmu Kepala kinmu mulai sakit ketika dia segera menjawab Kakak yaner, kita tidak makan ini Petik 2 Burung hijau dengan bingung melepaskan dewa iblis dan berkata Ini sangat lesat Ketika saya masih muda, saya banyak makan ini Kenapa kamu tidak mencobanya Petik 2 Dewa iblis menggigil ketakutan, berbaring rata di tanah dan tidak berani bergerak sedikitpun Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Dewa dan setan bukan bagian dari makanan kita Saudari yaner, Anda tidak perlu menyianyiakan upaya Anda untuk jatah kami Petik 2 Tatapan dewa iblis berkedip ketika dia mencoba untuk menyelinap pergi Hampir segera, ia ditangkap oleh salah satu cakar burung hijau Dengan ragu, burung hijau bertanya Kamu benar-benar tidak mau memakan ini Kinmu, yang mulia Yu, dan naga kilin menggelengkan kepala bersamaan Kilin air ragu-ragu Dia memiliki keinginan untuk makan Tetapi karena tuannya juga menggelengkan kepalanya Karena tidak dapat menyimpang Dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dalam konsensus Berpikir pada dirinya sendiri Sayang sekali, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan para dewa dan setan sebelumnya Burung hijau mematuk dewa iblis Mengangkatnya dan menelannya ketika kelompok itu menyaksikan dengan ketakutan Dia berubah kembali menjadi gadis mungil berpakaian hijau Dan melompat ke atas kepala kilin naga dengan murung Keringat dingin menggulung dahi naga kilin dengan deras Ketika dia berpikir, di mana tepatnya cult-cult menculik gadis ini Betapa tangguh dan brutalnya Tak lama kemudian, gadis berpakaian hijau itu terbang lagi Dan membawa kembali banyak buah untuk dimakan Meskipun naga kilin dan kilin air tidak suka makan buah-buahan Mereka tetap memaksakan diri Akhirnya, mereka mencapai Akademi Sungai Li Itu terletak di dekat laut selatan Dan hanya beberapa gunung surgawi jauhnya adalah wilayah yang selamat dari Crimson Light yang tersisa Mereka adalah ras yang sangat kuat Dan dengan demikian, daerah ini sangat tenang Kinmu pergi untuk bertemu dengan kanselir Basan Dan tepat ketika dia menyatakan alasannya untuk mampir Dia mendengar rengekan banteng hijau yang menyedihkan Yang dipukuli oleh naga kilin Kinmu pura-pura tidak mendengarnya Hanya mendengar kilin air mengalahkan banteng hijau kali ini Yang muliayu duduk di depan kanselir Basan dengan sabar Juga berpura-pura tidak mendengar apa-apa Kanselir Basan bergegas pergi dan menangkap kilin naga dan kilin air Memukuli banteng hijau bersama-sama Wajahnya menjadi gelap, dan dia berbalik dengan marah Junior Broter, cepat dan hancurkan pertarungan ini Kinmu dan Yang muliayu segera mencaci mereka dan memisahkan mereka Banteng hijau itu merangkak dan berteriak Tunggu saja Saya akan meminta Ayah Baptis saya untuk datang Kamu sebaiknya tetap di sini Dengan itu, dia pergi dengan marah Naga kilin dan kilin air berdiri Meletakkan tangan mereka di pinggang mereka Dan tampak bangga pada diri mereka sendiri ketika mereka menjawab Tidak ada bedanya jika kamu meminta Ayah Baptismu untuk datang Bahkan jika kamu meminta kakekmu untuk datang Kami masih akan memukulmu Saya sudah lama menemukan banteng ini merusak pemandangan Selalu memegangi peoni itu di mulutnya dan mengerutkan hidung bantengnya Kanselir Basan menghela nafas lega Beralih ke Kinmu Kamu mungkin tidak tahu ini Tapi Akademi Sungai Li berbeda dari Akademi lain Kami terbagi menjadi banyak keterampilan dan vaksi yang berbeda di sini Ada fraksi teknik pertempurananku dan fraksi alam Kanselir Yu Zhao Qing Bahkan Putra Merah Dewa Dewa Fraksi Penciptaan Turun untuk memberikan pelajaran Beberapa hari ini, guru surga pisau dan seni bela diri surgawi guru di sini bersama-sama untuk membantu menempa pertahanan kota dan mengajarkan seni bela diri dan keterampilan pisau Petik 2 Kakek Jagal dan guru bela diri seni bela diri Guanca ada di sini Kinmu sangat senang mendengar berita ini Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menyelidiki Jadi siapa sebenarnya ayah baptis banteng hijau itu Suara Naga Kilin dan kilin air memanggil keluar ruangan Naga Kilin berteriak Kakek Sanduo, aku tidak tahu dia putra baptismu Tolong berhenti memukul saya Kakek Senior Sanduo, apakah anda ingat bagaimana kami merokok bersama pipa air Kakek, selamatkan saya Saat mereka mendengarkan keributan, sosok putih melintas Seorang gadis muda berusia 8 hingga 9 tahun berlari masuk dan langsung menuju ke arah Kinmu Ekor rubah putihnya meliup-liup di belakangnya Dia tiba-tiba berlari ke sisi Kinmu Mengitarinya saat dia berubah menjadi rubah putih dan naik ke atas bahunya Beberapa ekornya melilit lehernya Dan dia naik ke kepalanya Akhirnya menutupi seluruh wajahnya dengan sisa ekor putih berbulu Bab 846 banding 846 Linger Kinmu senang dan memetik rubah kecil dari kepalanya Tepat ketika dia akan melihatnya Rubah putih muncul dari tangannya dan naik kembali ke kepalanya dengan ekornya di wajahnya lagi Berhentilah bermain-main, Linger Aku sudah menduga bahwa itu kamu Petik 2 Kinmu menurunkannya lagi Dan rubah putih sekarang lebih berperilaku Dia membungkus ekornya di lengannya Membentuk sarang di dadanya sebelum dia berbaring dengan nyaman Tubuhnya meringkuk Dan dia berkedip padanya dari waktu ke waktu Menatap wajah Kinmu dengan mata hitamnya yang berkilau Rubah kecil itu tampak sangat menawan saat dia berkedip Tuan muda, serunya Kinmu memberi suara pengakuan Hu Linger memanggilnya lagi Dan Kinmu merespons lagi Terjamin, rubah putih kecil itu menyipitkan matanya dan pura-pura tidur Mengangkat ekornya yang berbulu dengan diam-diam untuk menggelitik dagu Kinmu Di samping mereka, Yaner sangat senang melihat Linger melepaskannya dari lengan Kinmu Dengan cepat, Hu Linger melarikan diri dan merangkak kembali ke dalam pelukannya Yaner membawanya lagi Dan tepat ketika Hu Linger akan melarikan diri lagi Pil roh dimasukkan ke dalam mulutnya Seketika, dia berhenti bergerak dan menundukkan tangan Yaner Kanselir Basan berkata Hu Linger sekarang bertanggung jawab atas Fakultas Iblis Akademi Sungai Li Begitu Anda melangkah keluar dari pintu ini Tempat dengan suasana paling kotor di dalam akademi adalah fakultas Namun, karena Hu Linger memiliki lingkaran teman yang luas Dia berhasil mengundang orang-orang seperti Fox Immortal, White Immortal, Senior Tiger, Grandmaster, dan Mingdu Heavenly King untuk turun dan memberikan pelajaran Sekarang Fakultas Iblis jauh lebih makmur dibandingkan dengan fakultas lain Satu hal tentang dia adalah bahwakan Selir Hu menyukainya ketika orang memanggilnya kakak Petik 2 Beginilah Linger, Banteng Hijau dan Fatih Dragon adalah adiknya yang disumpah Petik 2 Kin Mu tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini Dia memandang ke samping pada rubah kecil yang bersarang di lengan Yaner Menghitung masing-masing dan setiap helai ekor Hulinger Ekornya menari-nari dengan penuh semangat, menyilaukan matanya Bahkan setelah menghitung untuk waktu yang lama Dia masih tidak dapat melihat dengan tepat berapa banyak ekor yang dia miliki Sejujurnya, Raja Surgawi Mingdu Tiansu adalah saudara lelakinya yang disumpah Fatih Dragon, juga, bersumpah bersaudara dengan Raja Surgawi ini Hubungan Raja Langit dengan Linger sebenarnya jauh lebih baik daripada Dengan Fatih Dragon karena dia suka minum juga Petik 2 Kin Mu tercengang Aku tidak menyangka Linger bisa mengundang Grandmaster untuk datang ke sini dan memberikan pelajaran Petik 2 Kanselir Basan menamparkan pahannya dengan keras Saya masih bertanya-tanya mengapa Raja Surgawi Mingdu terus datang ke tempat saya Saya pikir itu karena dia mengagumi saya Tetapi pada kenyataannya, dia hanya tertarik dengan anggur saya Kanselir Hubahkan berhasil mengundang Sing An ke Akademi Sungai Li untuk memberikan kelas Meskipun itu hanya untuk beberapa pelajaran Saya pikir orang-orang terkenal ini tidak akan diterima oleh akademi lain Hanya Akademi Sungai Li saya yang berpikiran terbuka sehingga memungkinkan para kultifator yang tidak ortodoks ini datang dan mengajar Petik 2 Kin Mu tetap diam, berpikir untuk dirinya sendiri Akademi Sungai Li Senior Brother Basan memang yang paling kacau di antara rekan-rekannya Sebelum dia mencapai Akademi Sungai Li Kin Mu sudah memperhatikan dari jauh bahwa langit di atas Akademi Sungai Li diselimuti oleh fenomena kacau Roh-roh akut, seperti harimau ganas menuruni gunung Gajah putih yang menginjak-injak lautan Atau berburu mangsa-lang untuk mangsa Para praktisi bela diri dapat diamati Demikian pula, Kin Mu bisa melihat penampakan iblis yang menakutkan disulap oleh para ahli dari jalan setan Awan iblis dipanggil oleh para ahli ras iblis Energi pedang dari para ahli pedang Dan bahkan awan ajaib yang dibentuk oleh para ahli mantra Basan mengatakan bahwa fakultas iblis memiliki atmosfer yang busuk Tetapi sebenarnya seluruh Akademi Sungai Li yang memiliki atmosfer yang busuk Namun itu juga berkat ini bahwa berbagai seni dan keterampilan surgawi dapat bersentuhan Dan bahwa aliran pemikiran yang berbeda dapat dibagikan Setelah Kin Mu tiba di Li River Academy Dia sudah menyadari bahwa ini adalah Akademi paling liar di sekitar Dia telah menyaksikan tidak kurang dari selusin perkelahian besar dan kecil di sepanjang jalan menuju Akademi sendirian Direktorat dan kanselir tidak peduli dengan ini Bahkan, mereka bahkan menyemangati dan menyemangati mereka Dengan bangga pada pertarungan yang dimenangkan oleh murid-murid mereka sendiri Tatapan kanselir Basan berkedip dan dia melanjutkan Junior Broter, kamu datang ke sini untuk belajar Jadi kamu harus tahu bahwa hanya mendengarkan ceramah bukanlah cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan Petik 2 Kin Mu menjawab dengan, oh, dan dengan rendah hati bertanya Kakak senior, apa cara terbaik? Kanselir Basan tertawa kecil Tentu saja, dengan bertarung habis-habisan Berbagai fakultas di Akademi Sungai Lisaya semuanya selesai Reformasi kekaisaran perdamaian abadi tidak dirintis oleh Imperial Chol Lege Imperial Chol Lege terlalu ortodoks Mereka terlalu berhati-hati dalam pengembangan keterampilan dan seni surgawi karena takut menyinggung kaisar Di sini, surga tinggi, dan kaisar jauh Kaisar Yan Feng tidak memiliki jurisdiksi atas tempat ini Dengan demikian, seni bela diri dan seni surgawi dari segala jenis dapat dikembangkan secara bebas Di sini, di Akademi Sungai Li Petik 2 Kanselir Basan berdiri, dengan lembut menggoyang-goyangkan mantelnya Dan memperlihatkan dadanya yang lebar dan tubuh berotot Dia melanjutkan dengan tenang Fungsi dari setiap seni atau keterampilan surgawi hanya dapat dinilai setelah digunakan dalam pertempuran nyata Jika Anda datang ke Akademi Sungai Li untuk mencari ilmu Anda secara alami diharapkan untuk berjuang melalui berbagai fakultas setidaknya sekali Petik 2 Kin Mu mengungkapkan kekhawatirannya Berjuang melalui fakultas Itu bukan ide yang sangat bagus Bukan Petik 2 Kanselir Basan menatapnya dengan jijik Saudara muda, apakah kamu takut? Kin Mu menganggup kuat-kuat Menghela nafas Yaner suka memberi makan orang lain Dan dia telah mengosongkan simpanan obat rohku Saya mengisi kembali stok sekali dalam perjalanan ke sini Dan bahkan itu hampir habis Jika saya melukai kanselir dan direktorat Akademi Li River Saya tidak punya apa-apa untuk menyembuhkan Anda Petik 2 Kanselir Basan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tulangnya berderit keras Dia tertawa lagi Junior Broter telah membaik lagi setelah bertahun-tahun di luar sana Anda berbicara dengan lebih berani sekarang Dan bahkan pernapasan Anda lebih berat Petik 2 Nafas Kin Mu melemah, dan dia menjawab dengan lemah Saya jelas tidak sebagus Saudara Senior Kakak Senior telah lama menembus jembatan surgawi dan menjadi dewa Saya baru saja membuka harta karun surgawi-surgawi Aku bahkan tidak tahu berapa lama lagi aku harus berkultivasi untuk naik ke istana selestial Kakek Bacar pasti sudah mengajarimu keterampilan pisau baru Guru bela diri surgawi guru mungkin juga memberikan beberapa hal baik kepada Anda Saudara Senior mungkin bahkan telah belajar satu atau dua hal dari Crimson Light Son of God Saya tidak berani mengklaim lebih baik dari Anda, kakak senior Petik 2 Kanselir Basan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa Aku tidak sekeras kamu Anda adalah penguasa, dan Anda lebih rajin daripada saya Aku pasti tidak bisa menang melawanmu dalam pertarungan Paling-paling, aku hanya bisa mengalahkanmu setengah mati Petik 2 Kin Mu meregangkan tubuhnya, raungan naga muncul dari dalam dirinya Dia tertawa Kakek tukang daging ada di sini Bagaimana dia bisa tahan melihat saya memukul gigi dari murid favoritnya Guru Heaven Knife tentu tidak akan membiarkan saya mengalahkan Anda tanpa alasan Orang tua itu akan mengambil pisaunya dan mendatangi saya jika dia melihat saya memukuli Anda sampai Anda tidak bisa bergerak Petik 2 Mereka berdua terus berbicara dan berjalan keluar Kin Mu mengeksekusi overload body 3 elixir teknik dan melonggarkan tubuhnya Kanselir Basan menghunuskan pisau tirannya, memegangnya di depannya saat dia membuka mulutnya Untuk melepaskan vis tempes untuk memperbaiki bilah surgawinya Yaner berkedip ketika dia melihat mereka berjalan keluar dari pintu Hulinger dengan cepat melompat keluar dari lengannya, berubah menjadi seorang gadis muda saat dia menyentuh tanah Pada saat yang tepat dia membuka mulut untuk berbicara, Yaner meletakkan pil semangat di dalamnya Tuan muda pergi berkelahi, bisakah dia menang? Yaner terus memberinya makan dan berkata, pria lain itu sangat tangguh, roh primordialnya telah dikembangkan ke tingkat yang kuat Petik 2. Hulinger mengunyah pil roh dengan berisik Tuan muda juga tangguh, akan sulit bagikan selir basan untuk menyakitinya dengan buruk Bisakah pil roh ini dibuat kosong? Jika setiap pil semangat diresapi dengan anggur yang baik, rasanya akan lebih baik Petik 2. Yang mulia Yu berjalan menghampiri mereka Dan tepat ketika dia membuka mulutnya, Yaner memberinya pil semangat Yang mulia Yu bergumam dengan suara teredam, tambahkan anggur ke dalam pil semangat Akankah rasanya enak? Hulinger meliriknya dan tersenyum Jadi kamu adalah Lan Yu Tian, Tuan muda Lan Saya mendengar tentang Anda ketika saya mengunjungi ibu kota Anda adalah adik Tuan muda, jadi mengapa nama keluarga Anda Lan? Pil semangat yang diresapi dengan anggur pasti akan terasa enak Saya belum memakannya seperti itu Biasanya, saya akan memakan pil semangat ini di piring, memasangkannya dengan anggur Saudara senior Sanduo mencobanya dan setuju bahwa itu baik Saya merasa bahwa menanamkan anggur dalam pil semangat pasti akan membuatnya terasa lebih enak Petik 2. Yang mulia Yu ingin sekali mencobanya sendiri Ketika mereka bertiga muncul dari aula, Kinmu dan Kanselir Basan sudah mulai bertukar pukulan di luar Keduanya bertarung langsung ke langit Kanselir Basan adalah pendiri perpaduan teknik pertempuran dan mantra Reformasi politik di Kekaisaran Perdamaian Abadi juga dapat dikaitkan sebagian dengannya Bertahun-tahun, ketika seni surgawi di Eternal Peace Empire tumbuh secara eksponensial Teknik dan keterampilan pertempuran Kanselir Basan meningkat bahkan lebih dramatis Perbatasan selatan terletak di daerah geografis yang terpencil Tetapi konvergensi teknik di sini adalah yang paling sulit diatur Dengan demikian, keterampilan dan seni surgawi mampu maju dan meningkat dengan cepat Lebih jauh lagi, mengikuti bimbingan para ahli seperti Martial Arts Heavenly Teacher Zuocha Bacar Heaven Knife, Crimson Light Son of God, dan Sing An Memungkinkan kemampuan Kanselir Basan untuk meningkatkan lebih banyak lagi Dia mampu membuat kemajuan drastis baik dalam seni bela diri teknik pertempuran atau seni surgawi Kanselir Basan belajar dari Bacar Heaven Knife, mengambil Nine Skills of Heaven Knife Namun, Jagal terpaksa memalsukan kematiannya sendiri dan bersembunyi di reruntuhan besar Setelah ia mengangkat pisaunya ke langit dan tubuhnya dipotong sebagai hukuman Tidak dapat mempelajari sembilan keterampilan pisau surga lengkap Kanselir Basan menciptakan tekniknya sendiri Tujuh teknik pisau tiruan, menggunakan perpaduan teknik pertempuran untuk mengimbangi Di mana ia kurang dalam jalur pisau Ketika Jagal kemudian muncul kembali, ia merasa tidak pantas Menyatakan bahwa teknik pisaunya tidak lazim Sekarang, bagaimanapun, Kanselir Basan telah berhasil berjalan di jalurnya sendiri Bahkan mendapatkan rasa hormat dari Bacar Heaven Knife Dia menyembunyikan seni surgawi dalam teknik pisaunya Pisau tirannya penuh dengan kekuatan besar dan aura yang mendominasi Kanselir Basan bertukar antara markas dekat dan melakukan serangan jarak jauh terhadap Kinmu dengan hampir tanpa kesulitan Dia juga sangat kuat, memaksa Kinmu keluar hampir 100 yard dengan setiap serangan sebelum dia bahkan bisa menstabilkan dirinya sendiri Kanselir Basan menekan keras Kinmu, teknik pisaunya terus berubah Kadang-kadang itu diliputi oleh api surgawi, dan di kemudian hari, itu menimbulkan guntur surga Serangan pisaunya akan menyebabkan kilatan meledak ke lautan cahaya Dan menebas dengan gelombang pisaunya dapat menyebabkan ledakan magnet Kinmu memiliki pertarungan yang sangat sulit, dipaksa mundur dengan setiap pukulan Di dalam Akademi Sungai Li, Niusan Duo dan Banteng Hijau berhenti memukuli kilin naga dan kilin air Mereka memandang ke langit dan memuji, keterampilan pisau yang hebat Seni surgawi yang menakjubkan, Kanselir Basan sangat mengesankan Dia berhasil menyeimbangkan perpaduan teknik pertempuran dengan mahir Jika dia menggunakan ini pada seni surgawi dari jalur bela diri Dia pasti akan bisa membuat jalur seni bela diri menjadi lebih kuat Petik 2 Banteng Hijau meletakkan kedua kuku di pinggulnya Berseru dengan bangga, Tuanku yang tua mengalahkan Tuanmu Ayah Baptisku memukulmu sampai kamu menangis Fatih Dragon, mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan aku di masa depan Petani tua dan jagal berjalan mendekat, mengangkat kepala untuk melihat pertarungan Petani tua itu berkata, muridmu cukup cakap, tetapi dia akan kalah dalam pertarungan ini Petik 2 Yu Zhao Qing berjalan mendekat, berpakaian kepala ke kaki dalam warna-warna cerah dan bersemangat Dia melihat ke langit dan berkata, guru bela diri seni bela diri Mengapa Anda membuat komentar seperti itu? Fusi teknik pertempuran kanselir Basan dapat dikatakan tak tertandingi di Eternal Peace Empire Jika kita hanya membandingkan kekuatan belaka di antara para dewa, dia hampir tiada taraf Saya telah melihatnya bertarung dengan Senior Tiger, dan bahkan Senior Tiger tidak dapat mengalahkannya Petik 2 Tukang daging mulai menjelaskan, sudah pasti tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini dengan perpaduan teknik pertempurannya Namun, bahkan lebih sulit untuk memasuki jalan dengan keterampilan pisau, seni bela diri, dan seni surgawi sama sekali Bahkan sebagai pendiri perpaduan teknik pertempuran, bakatnya masih kalah dibandingkan dengan putri ke-6 keluarga Ling Selama Muir mengeksekusi seni surgawinya, kanselir Basan akan dikalahkan Petik 2 Petani tua itu berkomentar, dia terlalu serakah Sudah sangat jarang untuk dapat memasuki jalan dengan satu atribut, apalagi ketiganya Mengabaikan yang lainnya, sudah jarang bisa memasuki jalan dengan seni bela diri Anakin adalah salah satu contoh dari mereka yang berhasil Petik 2 Saat dia berbicara, suara gemerincing terdengar Ada beberapa orang yang naik gunung sekarang Seorang pemuda tampan berdiri di atas peti yang memiliki enam kaki tumbuh darinya dan naik gunung semudah dia berjalan di tanah yang datar Tepat di belakang peti yang aneh ini adalah seorang pemuda berkaki rusa yang sedang berjalan bersama seorang remaja berpakaian ungu Sing an, tukang daging mendengus dingin, bila surgawinya terhunus dengan suara yang tajam Dada berlari kencang dan berhenti tiba-tiba di depan semua orang Pemuda di dada terus menonton pertempuran di awan, hanya menarik pandangannya ketika dia mendengar suara pedang Dia berbicara dengan tenang, heaven knife, kamu bukan tandinganku Petik 2 Tukang daging tertawa terbahak-bahak Dulu, aku bertanya-tanya siapa yang berhasil membuatmu berlari dengan kesal Rumor mengatakan bahwa Anda pergi ke Laut Selatan untuk memohon Crimson Light Son of God Untuk menggunakan seni surgawi penciptaan untuk menyegarkan tubuh Anda Anda tidak perlu lagi mencuri tubuh orang lain Apakah tubuh Anda baru saja tumbuh? Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda Jika Anda ingin membalas dendam, jangan ragu untuk mencari saya kapan saja Petik 2 Sing an menggelengkan kepalanya Aku tidak tertarik denganmu Saya di sini untuk melihat Chult Masterkin Tubuh yang menarik Pandangannya mengungkapkan pandangan fanatisme saat ia terus menatap ke atas pada kinmu Yang masih dalam pertempuran dengan kanselir basan Crimson Light Son of God berjalan mendekat dan tersenyum Jangan salah paham, heaven knife Sing an hanya ada di sini karena ia memiliki masalah yang sulit Ia ingin diselesaikan oleh Chult Masterkin untuknya Wawasannya tentang teknik penciptaan setara dengan saya Dan dia sebelumnya datang ke Laut Selatan untuk berkonsultasi dengan saya tentang hal itu Meskipun saya membantunya untuk menyelesaikan sebagian masalahnya Ia masih merasa bahwa tubuh yang direfok ini memiliki beberapa kekurangan Dia memutuskan untuk tampil dan mencari Chult Masterkin setelah saya mengatakan kepadanya Bahwa Chult Masterkin adalah ahli sejati dalam semua hal mengenai teknik pembuatan Petik 2 Sing an menambahkan dengan acuh tak acuh Di jalur penciptaan, Chult Masterkin tidak ada duanya Setelah dia, saya diikat dengan Crimson Light Son of God Petik 2 Bab 847 Crimson Light Son of God tersenyum tipis dan tetap diam Senyumnya mengungkapkan kesombongannya Jelas, dia tidak setuju dengan Sing an Dia tidak menyadari bahwa aku hanya rendah hati ketika aku mengatakan kita setara Namun, memang benar bahwa aku tidak dapat menyelesaikan masalahnya Hanya anak Yudhu yang bisa membantunya Di langit, Kinmu masih bertempur dalam kekalahan Kanselir Basan merasa pertempuran berjalan lancar Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan serangkaian lolongan Dia ingin menunjukkan semua yang dia kuasai di masa hidupnya Sebagai Kanselir Besar Akademi Lee River Setiap keuntungan dari reformasi di dalam akademi secara alami akan melewatinya Kanselir Basan dibatasi oleh keterampilan dan seni surgawinya sendiri Memukul kemacetan dalam kemajuan Ia dengan demikian sangat ingin menguasai seni surgawi lainnya Berharap memanfaatkannya untuk membantunya mencapai terobosan pribadinya Namun, lawan yang layak sulit didapat Dia berada di posisi yang canggung Perpaduan teknik pertempuran dan mantra membuat serangannya begitu kuat Sehingga hanya sedikit orang di dunia yang sama yang bisa menahan satu pukulan darinya Namun, tidak memasuki jalan berarti bahwa dia akan dikalahkan dalam satu atau dua pukulan dari lawan Seperti Bacar dan Xing An Bagaimanapun, dia tidak memiliki kesempatan untuk kontes atau untuk memamerkan keahliannya Kanselir Basan berada pada tahap awal transformasi Yang juga merupakan fase paling menyedihkan dan tak berdaya Dia sangat berbakat, tetapi bakat saja tidak akan membantunya berkembang Dia perlu ditekan, namun sulit untuk menemukan siapapun yang bisa mendorongnya Satu kali dia benar-benar diberi kesempatan untuk menunjukkan semua keahliannya adalah ketika dia menghadapi Dewa Harimau Hitam Namun, Dewa Harimau Hitam mengikuti penebang kayu dalam perjalanannya dan dengan demikian hanya dijatuhkan oleh akademi sekali Kali ini, memiliki Kin Mu yang berkulit tebal dan tahan terhadap pukulan akhirnya memungkinkankan Kanselir Basan untuk sepenuhnya Dan memuaskan menunjukkan semua keterampilan dan teknik yang telah diakuasai sejauh ini Kin Mu ada di sini untuk mempelajari hasil reformasi di Akademi Sungai Li Namun dia sekarang hanyalah alat bagikan Kanselir Basan untuk mengasah keterampilannya Yang memungkinkannya untuk secara bebas melaksanakan keterampilan dan seni surgawi Selain itu, kemampuan Kin Mu untuk beradaptasi sangat mencengangkan, meskipun dia mundur, gerakannya rumit Dan dia mampu mencerna teknik Sungai Li yang dijalankan oleh Kanselir Basan dan membalas dengan gerakan yang sama Selanjutnya, Kin Mu melakukan ini dalam waktu kurang dari dua langkah Dia juga berhasil menemukan celah dalam teknik Kanselir Basan, memaksanya untuk terus membuat perubahan dan meningkatkan Kin Mu adalah batu asah yang bisa mendorongkan Kanselir Basan menjadi pisau yang lebih cerah dan lebih tajam Lawan seperti itu benar-benar sedikit dan jarang Kakak senior tidak memberi makan bergerak ke saudara juniornya Sebaliknya, itu adalah saudara muda yang membimbing saudara senior Petik 2 Petani tua itu menggelengkan kepalanya ke jagal Anakin lebih baik daripada Anda dalam mengajar murid Anda Petik 2 Tukang daging mengangguk, menjawab, Basan kurang kepahlawanan, dia gagal mempelajari keterampilan pisauku, namun dia tetap mencoba meniru saya Dia juga tidak cukup pintar untuk memahami seni utama memasuki jalan juga Untungnya, saya mati sekali Ini membuatnya keluar dari bayanganku dan memelopori kahliannya sendiri untuk memadukan teknik pertempuran Namun, saya tidak lagi bisa membimbingnya Petik 2 Petani tua itu memikirkan kata-katanya, mengetahui untuk melepaskan membuatmu menjadi guru yang baik Petik 2 Jagal terkekeh, sudahkah seni bela diri guru surgawi membuka harta karun surgawi sungai surgawi Petani tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya Kaisar Agung Jalan Perang diberi gelar karena dia naik ke istana selestial secara langsung tanpa membuka harta ketujuh surgawi Namun, itu juga karena dia tidak memiliki harta surgawi ketujuh sehingga dia sedikit lebih lemah dibandingkan dengan praktisi kuat lainnya dari tahta kaisar Petik 2 Tukang daging berbicara dengan tergesa-gesa Hanya ketika tujuh harta surgawi selesai dan sungai surgawi dibuka Kaisar Agung dari Jalan Beladiri benar-benar memenuhi gelarnya Ketika harta karun surgawi sungai surgawi terbuka Sungai surgawi akan menghubungkan semua harta surgawi Anda akan menjadi salah satu praktisi tahta kaisar yang paling tangguh di dunia Prestasi Anda akan dipuji melampaui waktu Wajah petani tua itu berkerut, dan dia menjawab dengan datar Aku sedikit bodoh Saya duduk di tepi sungai surging selama berhari-hari dan masih belum merasakan kekuatan sungai celestial Mungkin penebang kayu itu benar ketika dia mengatakan bahwa aku hanya otot tanpa otak Petik 2 Jagal tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena ini Pada saat ini, guntur dan kilat melintas di langit, dan kilatan pedang yang tak terhitung menembus Petir diarahkan oleh pisau berkedip dan memasuki pisau tiran dengan suara letupan dan retakan Kilatan pisau berpisah di udara, berkembang biak dengan cepat dan konvergen menjadi gelombang besar, melonjak menuju kinmu Tukang daging dan petani tua, bersama dengan para penonton lainnya, memandang ke arahkan selir bahasan dengan penuh kekaguman Jagal berkomentar, perpaduan teknik pertempuran dan keterampilan bahasan telah meningkat pesat Namun, ia masih belum bisa memasuki jalan, apakah melalui penggunaan pisau, mantra kilat, atau bahkan seni bela diri, ia masih kurang Petik 2 Petani tua itu terkejut, anehnya, kekuatannya sangat kuat Petik 2 Saat dia berbicara, kinmu tiba-tiba diselubungi oleh penampakan yang tak terhitung jumlahnya Seolah-olah ada banyak muskin yang menunjukkan seni pamungkas dari jalur perang Langit terbuka di tengah-tengah fenomena ini, bermetamorfosis menjadi telapak tangan yang kuat dan luar biasa Kembalinya seribu telapak tangan melampaui puncak aneh surga Kekuatan telapak tangannya berbenturan dengan pisau tiran bahasan, bilahnya berkilau bersinar ke segala arah Meratakan dan membelah bermil-mil awan di sekitarnya menjadi dua tingkat berbeda Setelah melakukan langkah ini, sosok kinmu berkedip, pelet pedang terwujud di tangannya, berubah menjadi pisau tiran Kinmu melingkari bahasan di udara, melakukan gerakan teknik pertempuran fusi yang persis seperti yang baru saja dilakukan kanselir bahasan Setiap gerakan dan teknik tunggal ditunjukkan dengan sangat jelas Satu-satunya perbedaan dalam gerakan adalah bahwa semua kekurangan telah diperbaiki, dan celah diperbaiki Basan berdiri diam di udara dan menyaksikan kinmu menunjukkan seni pamungkasnya sendiri di sekelilingnya Meskipun gerakannya tidak cukup kuat, mereka masih sangat rumit dan mencakup esensi teknik Setelah periode singkat, kinmu mengeksekusi tujuh teknik tyrant knife Mitwe melalui teknik kedelapan, kinmu tiba-tiba berhenti Kinmu menghentikan flash blade Kanselir Basan merasakan sesak di dadanya, dia sangat kesal sehingga dia hampir muntah darah Dalam kemarahan, pisau tiran kanselir Basan terus sepanjang jalan yang ditarik oleh flash blade kinmu Mengiris ke bawah saat dia berteriak, ini adalah bagaimana Anda seharusnya melakukannya Kilatan bila mereka bertabrakan, Basan menggunakan pisau tirannya untuk memandu pisau kinmu Menyelesaikan eksekusi teknik kedelapan Tujuh teknik kanselir Basan Dari kanselir Basan awalnya dibentuk atas dasar sembilan keterampilan pisau surgawi Bacar Setelah menjadikan selir besar Akademi Sungai Li, ia menciptakan teknik kedelapan berdasarkan fondasi teknik ketujuh Kinmu mengeksekusi hanya setengah dari teknik kedelapannya Sementara itu mungkin tidak masalah di mata orang luar, Basan merasakan dorongan terpendam untuk melaksanakannya sepenuhnya Kinmu sedikit tersenyum, membiarkan pisau dan seni surgawi untuk mengikuti arahan pisau tiran Basan Kanselir Basan mengeksekusi teknik kedelapannya, dan tepat ketika dia akan mundur Pisau kinmu tiba-tiba menarik sepanjang pisau tirannya, membimbingnya ke dunia yang sama sekali baru Kanselir Basan tertegun Dia merasa seolah-olah dalam sekejap, kekuatan sihirnya, seni surgawi, pisau, dan seni bela diri telah menemukan gerbang untuk dilalui Pisaunya terus mengikuti gerakan pisau kinmu Rasanya seperti dia telah merobohkan gerbang yang menjebaknya, dan dia sekarang bisa mengeluarkan semua aspirasinya tanpa batas Langit menyala dalam sekejap, guntur dan kilat melonjak menjadi pusaran besar ketika gerombolan petir menyatu untuk membentuk sinar besar dan tebal yang mengalir melalui pusatnya untuk menghubungkan ke pisau tiran Bersinar lebih terang dan lebih menyilaukan daripada matahari, pisau ditangankan selir Basan sekarang telah menjadi jembatan yang menghubungkan kekuatan luar biasa dari langit dan bumi Teknik kesembilan dari pisau tiran Bila ditangankinmu sudah hilang, itu tidak lagi memandu pisau tiran Namun demikian, kanselir Basan telah menerobos kabut yang menutupi visinya dan menemukan jalannya Dia menyentuh isi hatinya, kilatan pisaunya yang cemerlang disertai dengan petir dan kilat Pusaran guntur dan kilat berputar-putar seperti pusaran air saat lautan api besar muncul di belakang Basan Api melonjak dan menuangkan ke pisau, membanjirinya dengan kekuatan penuh dari perpaduan teknik dan keterampilan pertempuran Fusi teknik pertempuran Basan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru Dia awalnya sudah berada di tepi jalan, namun karena kurangnya kebijaksanaan, dia tidak dapat maju lebih jauh Kinmu membantu untuk menambal kekurangannya dan menuntunnya melalui langkah penting ini Langkah tunggal ini membawa Basan ke dunia yang sama sekali baru Dia sekarang bisa terus berjalan di jalan sendiri tanpa bimbingan lebih lanjut dari Kinmu Kanselir Basan berguling-guling, melakukan gerakan Kilatan pedangnya membelah langit dan bumi, membentuk lautan luas yang menebas langit Langit sekarang sangat biru, seolah-olah itu dicuci bersih Kinmu tertawa terbahak-bahak dan mendekati Basan, berseru Kakak senior Basan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah grandmaster perpaduan teknik dan keterampilan pertempuran Basan menghentikan gerakannya tiba-tiba, berdiri diam di udara Dia mengenakan ekspresi perasaan bercampur saat air mata mengalir dari matanya Orang kasar ini berdiri di sana, memegangi pisaunya, tetap tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama Tiba-tiba, dia memegang pisaunya di kedua tangan dan membungkuk di udara Dia berlutut dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi Terima kasih, saudara muda Kinmu berlutut buru-buru untuk mengembalikan rasa hormatnya dan terkekeh Kakak senior, aku hanya memperhatikan bahwa kamu kurang satu langkah terakhir yang menyebabkanmu tetap mondar-mandir di luar gerbang Saya tidak berpengalaman di bidang ini dan dengan demikian hanya bisa memandu Anda melalui langkah ini untuk membantu Anda masuk Memasuki jalan melalui teknik pertempuran dan keterampilan dan menjadi grandmaster semuanya sepenuhnya dari upaya Anda sendiri Petik 2 Keduanya berdiri, saling memandang dan tertawa keras saat turun dari langit Pangong So mengungkapkan ekspresi keraguan dan bertanya, kan selir basan tampaknya tidak memasuki jalan melalui seni bela diri atau pisau Dan dia juga tidak memasuki jalan melalui seni surgawi Aneh, bagaimana kultifasinya tiba-tiba naik begitu banyak Di sampingnya, Sing An menjawab, dia memasuki jalan menggunakan perpaduan teknik dan keterampilan pertempuran Mengambil jalan pintas dan menciptakan sistemnya sendiri Sekte Master Kin mengikuti kearahnya dan memberinya satu langkah Langkah ini menghasilkan kenaikan meteoriknya Petik 2 Crimson Light Son of God mengangguk setuju Kan selir basan awalnya mencoba meningkatkan dirinya dengan bekerja dengan rajin di jalur seni bela diri, jalur pisau, dan jalur seni surgawi sama sekali Namun, sangat sulit untuk memasuki jalan menggunakan ketiga keterampilan Dia sudah berada di jalan yang salah Kultus Master Kin menggunakan teknik kedelapan dari pisau tirannya untuk membimbingnya meninggalkan tiga jalan dan melanjutkan jalannya sendiri Langkah tunggal Chult Master Kin ini memberinya izin untuk menjadi Grandmaster satu generasi Petik 2 Pangong so kaget Dia menurunkan suaranya dan bertanya, bocah dengan nama keluarga Kin Apakah dia yang tangguh? Dia tidak tangguh, dia pintar Petik 2 Sing An berjalan menuju Kin Mu, dan dada mengikuti di belakang, membuat suara gemerincing Di kaki Kin Mu, dada melingkari dia dan menyenggol kakinya Sing An Petik 2 Kin Mu menyentuh dada sebelum menyapa Sing An dan berkata sambil tersenyum Setiap kali Anda muncul, Anda terlihat berbeda Jadi tubuh siapa ini? Petik 2 Ini aku yang asli Petik 2 Sing An membalas salamnya dengan ekspresi serius Ini adalah apa yang saya terlihat seperti di masa muda saya Petik 2 Hati Kin Mu sedikit bergerak, dan dia menyelidiki penciptaan seni surgawi Tubuh yang direfok Sebelumnya, Anda berkeliling mencari mayat orang lain, memotong bagian tubuh terkuat dari praktisi kultivasi yang sangat ulung untuk mengumpulkan tubuh dan roh primordial Saya bisa mengerti bagaimana Anda mungkin telah memrefok tubuh Anda sendiri, tetapi bagaimana Anda bisa mengatur kembali roh primordial Anda Petik 2 Inilah tepatnya mengapa aku datang menemuimu Petik 2 Yang Sing An melanjutkan dengan susah payah Saya tidak lagi tahu apakah hadiah saya masih saya Sebelumnya, untuk memperpanjang hidup saya sendiri, dan untuk mengeksplorasi seni dan keterampilan surgawi Saya mempelajari tubuh dan roh primordial saya secara ekstrim, membedahnya dan kemudian mencuri tubuh dan roh primordial orang lain untuk saya gunakan sendiri Namun, reformasi kekaisaran perdamaian abadi hari ini membuat saya menyadari kelemahan yang berkembang dari metode ini Saya sekarang merasa bahwa hanya dengan kembali ke diri saya semula saya dapat maju lebih jauh Hanya saja, aku tidak bisa lagi menemukan jiwaku sendiri atau diriku yang sebenarnya Meskipun saya telah kembali ke tubuh diri saya yang lebih muda, itu masih bukan saya yang sebenarnya Saya benar-benar ketakutan Petik 2 Kamu seharusnya sudah memikirkan konsekuensi dari tindakanmu Petik 2 Kinmu mencibir Kau ingin aku mengumpulkan dan menyegarkan kembali jiwamu Maafkan saya karena tidak dapat memenuhi keinginan Anda Tiba-tiba, peti itu terbuka sendiri Tatapan Kinmu jatuh ke isi dada, dan hatinya melompat Yang Sing An juga melihat isinya dengan agak enggan, namun dia masih menjawab dengan tegas Apakah harga ini cukup untuk membeli bantuanmu? Kinmu menenangkan diri dan menutup dada, menanggapi dengan nada serius, sudah cukup Petik 2 Bab 848 Di mana Anda mendapatkan item ini? Kinmu memalingkan muka dan bertanya Yang Sing An menghela nafas lega Ketika alam primordial menerobos segel, saya melihat bahwa ada area di reruntuhan kuno yang diselimuti oleh sinar surgawi Saya masuk untuk mencari-cari, dan setelah itu mendapatkan item ini Petik 2 Crimson Light Son of God, Jagal, dan yang lainnya melihat ke depan untuk melihat peti itu, tetapi sekarang sudah tertutup, dan mereka tidak bisa melihat apa yang terkandung di dalamnya Namun, ada beberapa harta karun di dunia yang bisa mengguncang hati Kinmu, bahkan hal-hal seperti teknik tahta kaisar tidak bisa membuatnya goyah, ini menyeratkan bahwa apapun yang ada di peti itu pasti bernilai luar biasa Naga Kilin mendekati peti, sambil menyenggolnya, dia berbisik, saudaraku, ada apa di dalam? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Hulinger mencoba membuka celah di dada, namun tetap tertutup rapat, tidak membiarkan mereka melihat isinya Di mana reruntuhan yang kamu dapatkan item ini? Kinmu melanjutkan dengan sungguh-sungguh, item ini tidak banyak berguna bagiku Yang paling penting bagi saya adalah lokasi reruntuhan Jika Anda ingin saya menyelamatkan Anda, katakan di mana itu? Petik 2 Ada peta geografis di dada Petik 2 Singan menambahkan, jika Anda membantu saya, saya akan memberikan Anda semua di peti, termasuk peta geografis Jika Anda masih tidak yakin, saya dapat mengantar Anda ke sana secara pribadi Petik 2 Kinmu menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, berbalik ke kanselir Basan Kakak senior, tolong beri saya ruang agar saya bisa membaca mantra untuk orang ini dan menyegarkan kembali jiwanya Petik 2 Kanselir Basan segera membersihkan aula utama, aula sungai Li Kinmu mengangkat dada dan berjalan ke aula, menempatkan dada di sampingnya Singan mengikuti ke belakang dan melihat ke arah dada Peti itu bisa berjalan sendiri, namun Kinmu masih bersikeras untuk membawanya Jelas, barang yang ditemukan Singan sangat penting bagi Kinmu Mengambil artefak ini ke Kinmu terbukti menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan Di dalam aula, gerbang pengaruh surga muncul di belakang Kinmu Dia mulai bekerja pada mantra untuk mengumpulkan jiwa Singan yang tersebar Singan adalah seorang suci dari generasi sebelumnya yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, dan ia sangat cerdas dan berbakat Namun, karena pengekangan dari generasinya, ia tidak dapat menjadi dewa Dia berbeda dari orang suci yang sekarang, Eternal Peace Imperial Preceptor Eternal Peace Imperial Preceptor dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada reformasi kekaisaran perdamaian abadi Mengejar ambisinya dengan penuh semangat dan tanpa peduli dengan hidupnya sendiri Sebagai perbandingan, Singan dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk mempelajari cara-cara memperpanjang hidupnya sendiri Singan mengambil rute yang tidak ortodoks, membunuh banyak praktisi yang hampir dewa Mengambil bagian-bagian tubuh yang dikultivasi ke alam dewa, dan mengumpulkan mereka bersama sehingga ia bisa tetap awet muda Kemudian, ia membuat kemajuan lebih lanjut dalam penelitiannya Memotong bahkan roh primordial dan jiwanya sendiri, menyatukan roh primordial baru dengan jiwa dan roh orang lain Seiring berjalannya waktu, Singan mulai kehilangan dirinya sendiri, tidak lagi tahu siapa dia Selanjutnya, tubuh fisik dan jiwa orang lain pada akhirnya akan membatasi pencapaiannya Di era keterampilan yang booming saat ini, ketidakmampuannya untuk kembali ke dirinya yang asli akan menyebabkannya tereliminasi Untuk Kinmu, merapikan jiwa Singan adalah berjalan-jalan di taman Dia bisa melakukannya dengan mudah, lagi pula, Singan bukanlah makhluk seperti Mother Earth atau Dewi Surgawiin Selain itu, dia tidak khawatir bahwa Singan akan dapat mempelajari panduan jiwa Karena dia bukan putra yudhu, dia bisa melupakan tentang menanamkan pengaruh-pengaruh gerbang surga yang sejati Yang lebih penting lagi, jika seseorang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Duque dan Earth Count Mencuri kekuatan kedua dewa kuno ini untuk menegur kembali jiwa kemungkinan besar akan menjamin kematian Setelah beberapa saat, mantra itu selesai Singan duduk dalam posisi lotus, dengan hati-hati merasakan kemunculan kembali jiwanya sendiri Dia merasakan segudang emosi yang tak terlukiskan Kinmu membuka dada Berbaris rapi di dalam adalah kumpulan tubuh fisik milik makhluk surgawi Banyak di antaranya adalah setengah dewa yang sudah dibudidayakan ke alam dewa Ada juga banyak roh purba yang dikurung di dalam oleh Singan menggunakan teknik aneh Ada segala macam roh purba yang varietasnya aneh dan unik dan dari ras yang berbeda Namun, apa yang menarik perhatian Kinmu bukanlah koleksi ini Melainkan itu adalah token yang terbuat dari batu giyok Yang sangat mirip dengan yang muliamu token Dada memuntahkan token, dan mendarat di tangan Kinmu Kinmu membalik token, dan satu karakter Kin diukir di punggungnya dalam tulisan dewa kuno Token mulia yang mulia Kembali ketika Kinmu dan Niusan Duo bepergian ke tahun pertama Dragon Hunt Kinmu bertemu kaisar pendiri di sungai surga Pertempuran besar mereka di pertemuan kolam giyok mengguncang langit Yang mulia Yu, melihat bahwa mereka berdua memiliki kemampuan luar biasa dan luar biasa Melampaui ras manusia, dewa-dewa kuno, dan setengah dewa pada masa itu Telah mengirim peringatan kepada kaisar surgawi agar mereka diberi hadiah Kaisar surgawi kemudian menganugerahi mereka gelar mulia surgawi Kinmu, dibawa alias Mu King, dianugerahi gelar yang muliamu Sementara pendiri kaisar Kin Ye, dibawa alias Kin Kai, dianugerahi gelar yang mulia Kin yang mulia Kinmu dan Founding Emperor sekarang sama dengan Seven Venerables Celestial Bersama-sama, mereka dikenal sebagai Sembilan Celestial Venerables Selain itu, kaisar langit menganugerahkan kepada mereka masing-masing dekrit dan token Ini adalah alasan dia segera setuju untuk membantu Sing An menyegarkan kembali jiwanya setelah melihat token Kin Mu melemparkan tentang token Celestial yang mulia Kin beberapa kali, melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam karot tautinya Dia melirik Sing An, pada saat ini, Sing An sedang melaksanakan teknik untuk memperkuat jiwanya yang baru saja dipugar yang masih dalam kondisi lemah Kin Mu mengambil peta geografis dari dada, memberinya beberapa tampilan Peta ini dari Rilem Primordial saat ini, dan ada terlalu banyak daerah yang tidak dikenal, jadi dia tidak dapat membuat apapun darinya Bahkan dengan peta geografisnya, saya perlu Sing An untuk mengawal saya di sana Kin Mu menyimpan peta dan berjalan keluar dari Balai Sungai Li Di luar aula, jagal berubah menjadi sinar pedang dan terbang ke arahnya sambil tertawa Mu'er, bukankah kamu ingin belajar tentang reformasi di Akademi Sungai Li? Aku akan menunggumu di Fakultas Pisau Surga Petik 2. Kin Mu melepaskan pikirannya dan terkekeh Kakek tukang daging, kamu akan dipukuli sampai mati olehku Petik 2. Tukang daging tertawa terbahak-bahak ketika sebilah pedang muncul di salah satu gedung Akademi, Fakultas Pisau Surga Dengan pergantian jubah ungu, Crimson Light Son of God menghilang dalam sekejap Sebuah suara terdengar, berkata, Anak Yudu, saya menunggu kedatangan Anda di Fakultas Penciptaan Petani tua itu berjalan pergi, berbicara dengan tenang, Fakultas Seni Beladiri Ayo temukan aku untuk dipukuli Petik 2. Wajah Kin Mu gelap, dan Yu Zhao Qing terkikik Fakultas Alam, aku akan menunggu Chult Master datang Petik 2. Pangong So dipenuhi dengan rasa kepahlawanan pada saat itu Dia tertawa dan berkata, Sekte Master Kin, aku akan menghadapimu di Fakultas Dukun Sebagian besar praktisi yang kuat kembali ke Fakultas mereka sendiri untuk menunggu kedatangan Kin Mu Hu Linger juga menjadi bersemangat, mengendarai awan iblis Dia berseru, Tuan Muda, saya menunggu tantangan Anda di Fakultas Iblis Kin Mu menggaruk kepalanya, Linger tampaknya salah Saya disini untuk belajar seni surgawi, dan saya bahkan tidak akan bisa belajar mantra iblis Namun, jarang melihatnya dalam semangat yang begitu tinggi Jadi setelah menantang Fakultas lain, saya akan menuju ke sisinya untuk duduk dan berbicara dengannya Sehingga gadis kecil itu tidak akan marah Fakultas-fakultas di Akademi Sungai Li tampaknya sulit dipecah-pecah Tentu saja, selain Grandmaster Petik 2. Ada lebih dari 20 fakultas di Akademi Sungai Li Fakultas Jalur Pedang, Fakultas Jalur Setan, Fakultas Jalur Dewa, dan sebagainya Mereka semua kuat dengan caranya sendiri Kin Mu berkeliling menantang masing-masing dari mereka Tujuannya adalah untuk mempelajari reformasi Akademi Sungai Li Dan dengan demikian ia menantang berbagai fakultas Menggunakan teknik seni surgawi dari Akademi Sungai Li Di mana ia mendapat bagian yang adil dari kemenangan dan kekalahan Kerugian terburuk yang dia alami adalah melawan Pangong So dari Fakultas Dukun Mereka bersaing berdasarkan teknik melarikan diri Dan Kin Mu benar-benar dikalahkan Kin Mu mencoba untuk menyelamatkan harga dirinya Dengan menantang Pangong So untuk keterampilan Dukun Tetapi yang terakhir menolak dan menghilang segera setelah menang Kin Mu memiliki kemenangan termudah di Fakultas Penciptaan Mengenai teknik penciptaan, Crimson Light Son of God Masih kalah dengan Kin Mu meskipun dia memiliki tingkat kultivasi Yang jauh melebihi dari Kin Mu Tantangan paling santai adalah di Fakultas Iblis Hulinger Kin Mu dan Hulinger bermain-main sebentar sebelum minum dengan Fox Immortal dan setan lainnya Sampai mereka mati mabuk Kin Mu dipukuli secara brutal di Fakultas Seni Bela Diri Petani Tua itu Dia dipukuli saat dia masuk ke fakultas Dan dia dipukuli tanpa henti sampai dia tidak bisa lagi berdiri Akhirnya, pertukaran yang paling mengharukan masih di Fakultas Pisau Surga Baik kakek dan cucu saling bertarung, berhenti sesekali Saat Jagal memandu Kin Mu dengan serius dalam budidaya teknik pisaunya Berharap bahwa ia akan dapat memasuki jalan melalui pisau Kin Mu teringat akan waktunya kembali di desa Lansia Cacat Itu benar-benar momen sentimental Ketika dia tidak dalam keadaan gila Jagal memiliki kehangatan seorang sesepuh Pada hari ini, Sing An muncul dari balai sungai Li dan berkata kepada Kin Mu Sekte Master Kin, kita bisa pergi sekarang Petik 2 Kin Mu mengucapkan selamat tinggal pada yang lain Beralih ke Jagal Kakek Bacar, perjalanan ini mungkin penuh dengan banyak bahaya Jadi aku akan membiarkan Lan Yutian tetap di sini dulu Dan membiarkannya mempelajari jalur dan teknik sungai Li Tolong jaga dia Anda tidak perlu mengajarinya keterampilan Tapi awasi dia dalam kultifasinya Petik 2 Tukang daging melirik Sing An Aku waspada terhadap si kecil ini Orang ini kejam Dan aku takut dia akan menumpangkan tangan kepadamu saat kau sendirian dengannya Mu'er Harimau tidak bisa mengubah garis-garisnya Cara dia memandangmu aneh Aku curiga dia benar-benar ingin mendapatkan tubuhmu Petik 2 Kin Mu menjawab dengan tenang Sing An tidak akan bisa menyentuhku Petik 2 Jagal tetap agak gelisah Kin Mu memanggil kilin naga dan Yaner Dan mereka memulai perjalanan mereka bersama dengan Sing An Sing An mengeluarkan seekor naga dari dada Ketika dia menghembuskannya Naga suci segera hidup kembali Ia melaju di atas awan Keluar masuk kabut dengan kecepatan luar biasa Kin Mu duduk di kepala naga kilin saat naga kilin berkuda di awan api Berlari mengejar naga surgawi Chult Master Kin Rakus ini milikmu Kecepatan kultifasinya cukup cepat Petik 2 Sing An berbalik untuk melihat sekeliling dan berkata Terkejut Chult Master Kin tidak membawa ahli dalam perjalanan ini dengan saya Sepertinya anda merasa nyaman dengan saya Petik 2 Kin Mu menjawab dengan sikap acuh tak acuh Sing An Kembali pada hari kau benar-benar luar biasa Dalam pertempuran Heavenly Saint Academy Para ahli desalansia penyandang cacat dan kekaisaran perdamaian abadi Hampir seluruhnya dikalahkan oleh anda Namun, kali ini berbeda sekarang Kemampuan anda tidak lagi luar biasa seperti sebelumnya Saya tidak perlu memiliki ahli lain untuk bepergian dengan anda Petik 2 Sing An menanggapi dengan tenang Kamu meremehkanku Meskipun saya tahu saya mengambil jalan yang salah Di antara rekan-rekan saya Masih ada beberapa yang bisa menjadi pasangan saya Bahkan Dewa Pedangsu sedikit lebih lemah dariku Anda harus memanggil beberapa ahli karena anda sangat menarik bagi saya Hanya dengan melihat isi di dadaku Kamu seharusnya sudah sadar bahwa aku belum sepenuhnya meninggalkan jalanku sebelumnya Petik 2 Kinmu tertawa terbahak-bahak Mengambil kesempatan ketika dia membuka mulutnya untuk tertawa Yaner memberinya pil Scarlet Fire Spirit Ekspresi Kinmu menjadi gelap Tepat ketika dia hendak meludahkannya Dia menyadari bahwa rasanya sangat enak dan dia menelannya dengan dorongan setan Tidak heran Fatih Dragon suka makan Scarlet Fire Spirit pil Aku tidak tahu itu benar-benar terasa sangat enak Bah, bah, ini untuk memberi makan Fatih Dragon Dengan Yaner di sisinya, Kinmu merasa dia penuh keberanian Bahkan dengan Naga Kilin berlari dengan sekuat tenaga dan melakukan perjalanan sepanjang malam Mereka masih menggunakan hampir dua bulan sebelum mereka mencapai reruntuhan kuno yang dibicarakan oleh Sing An Naga Kilin turun, dan Naga Surgawi di bawah kaki Sing An juga secara bertahap mendarat Naga Surgawi perlahan menyusut dalam ukuran, terbang kembali ke dada terbuka Sing An memegangi dada dan berkata dengan lembut Ini tempatnya Saya nyaris lolos dari kematian di sini dan hampir tidak berhasil keluar hidup-hidup Petik 2 Kinmu memandang ke depan, hanya untuk melihat gunung Surgawi yang hancur dengan sinar Surgawi berwarna cerah memancar keluar dari itu Ada cahaya terang bergeser di tengah-tengah sinar Surgawi Kinmu hendak memeriksanya ketika bola cahaya terang terbang keluar dari sinar, dan pisau muncul dari cahaya, yang membentang puluhan mil Bukankah ini mirip dengan teknik pedangmu? Di samping Kinmu, Sing An melanjutkan, saya memperoleh token dengan karakter, Kin di sini Setelah melihat teknik pedang yang mirip dengan milikmu, aku memutuskan bahwa artefak ini akan bisa menggerakkanmu Petik 2 Hati dan pikiran Kinmu sedikit berdebar Pedang carefree mengeluarkan dengungan rendah lagi Bab 849 Kinmu mencengkeram pedang bebas, dan hanya saat itulah pedang Surgawi ini secara bertahap berhenti bersenandung Keterampilan pedang pendiri kaisar dan keterampilan pedangku memang memiliki poin yang sama Saya belajar bagian dari warisan desa carefree dari ayah dan juga bertemu dengan founding emperor di pertemuan Jadepool Saya rasa kami sedikit saling mempengaruhi Dia memeriksanya sejenak dan melihat bola bundar cahaya tidak bergerak Apa yang bergerak adalah sinar warna-warni, yang menciptakan kesalahpahaman bahwa cahaya bergerak Ada mayat di mana-mana di depan mereka, dan kerangka besar dewa dan setan diletakkan di seluruh gunung Bahkan ada rune emas di seluruh kerangka, dan ketika rune menyala, mereka akan patah dan retak sebelum hancur dalam sinar surgawi Kinmu tercengang. Sinar surgawi ini memiliki kekuatan mengerikan yang telah menyegel daerah ini Cahaya adalah tanda yang tertinggal di ruang oleh keterampilan pedang, dan sinar beraneka warna juga merupakan tanda yang ditinggalkan oleh semacam seni surgawi Singan membawa dadanya dan berjalan menuju reruntuhan Ikuti aku dengan Ama, reruntuhan ini berbeda dari yang lain, jadi kita harus berjalan di atas seni surgawi ini yang ditandai di ruang angkasa Petik 2 Kinmu sedikit terkejut, berjalan di atas seni surgawi yang ditandai di ruang angkasa Dia juga telah memasuki sejumlah reruntuhan, dan dia biasanya harus menghindari seni surgawi yang ditandai Itu karena seni surgawi yang ditandai ini biasanya memiliki kekuatan yang menakutkan, dan menyentuhnya bisa menghasilkan seni surgawi meletus dan mencabik-cabik penyerbu secara terpisah Bukankah berjalan di atas seni surgawi jalan yang paling berbahaya untuk ditempuh? Tepat pada saat ini, dia mendengar suara tertawa Mu yang mulia, lama tidak bertemu Hati Kinmu bergerak, dan dia memandang sumber suara Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melambaikan tangannya Kakak Yan Kiling, aku sangat merindukanmu sejak kita berpisah sebelumnya Bagaimana nasib kakak perempuan hari ini? Petik 2 Singan berhenti dan melihat ke atas untuk melihat sebuah kapal pesiar berlayar di udara Banyak dewi mengelilingi seorang gadis yang berdiri di haluan kapal Dan di belakang kepala gadis itu ada lingkaran cahaya yang mengalir, yang membuatnya tampak sangat suci Lingkaran itu bukan lingkaran yang sempurna, dan sebaliknya, itu lonjong dan memiliki banyak jenis tanda aneh Singan tidak mengenalinya, tapi matanya menyala saat dia berkata dengan pujian, wanita ini layak di koleksi Kinmu berkata, murid Dewa Kuno Kaisar Langit, tidak ada banyak perbedaan dalam kemampuannya dan milikku, jadi dia secara alami layak untuk di koleksi Namun, wanita di sampingnya juga kuat, kemampuan mereka sangat tinggi, dan mereka tidak terduga Petik 2 Yan Kiling juga datang ke reruntuhan ini, dan dia menghentikan perahunya Dia masih 300 meter jauhnya dari Kinmu Yan Kiling berjalan turun dari perahu bersama sekelompok wanita Pemuda lain juga berjalan menyusuri kapal, dan usianya sama dengan usia Yan Kiling Dia juga memiliki lingkaran cahaya di belakang kepalanya Mungkinkah pemuda ini juga menjadi murid Kaisar Surgawi? Kinmu berpikir untuk dirinya sendiri Singan juga memperhatikan pemuda ini dan memuji secara internal, bocah ini juga layak di koleksi Yan Kiling berkata sambil tersenyum, setelah terluka oleh Yang Muliamu sebelumnya Adik perempuan harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk pulih Yang Mulia sangat marah dengan Anda karena membodohinya Anda memberikan restunya kepada babi hutan liar, dan Yang Mulia berkomunikasi dengan babi hutan liar itu untuk waktu yang lama sebelum menyadari apa yang sebenarnya terjadi Dia sangat marah dan memarahi Anda untuk waktu yang sangat lama Petik 2 Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi pemuda di sampingnya memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh Saudari Junior, orang ini menghina Kaisar Surgawi, dan kau masih bercanda dengannya Yan Kiling berkata dengan lembut, kakak seniormu, Yang Mulia masih membutuhkannya untuk bekerja untuknya, kita harus membiarkannya hidup Petik 2 Pemuda yang dipanggil Muki Ubay masih memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan, dan dia mencibir, berkata, menghina Kaisar Surgawi, sulit untuk melarikan diri dari kejahatannya Petik 2 Kinmu sangat bangga pada dirinya sendiri, dan dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia ingin mengendalikan saya, jadi saya tentu harus berjaga-jaga Itu benar, bagaimana babi hutan hitam liar itu Petik 2 Yan Kiling menggelengkan kepalanya Yang Mulia sangat diperburuk, dan dia memerintahkan orang untuk menangkap iblis babi hutan itu, tetapi iblis babi hutan itu sangat cerdas, membawa serta seluruh keluarganya untuk melarikan diri sebelumnya Yang Mulia bahkan menghela nafas dan berkata bahwa babi hutan sangat licik dan akan menjadi sosok yang luar biasa dengan berkatnya cepat atau lambat, itu akan menjadi noda bagi dirinya Jadi apa yang dilakukan Mu Yang Mulia surga di Valengat Valley? Petik 2 Tempat ini disebut Lembah Dewa Jatuh Kinmu senang, dan dia buru-buru mengeluarkan peta geografis Singan Dia menuliskan nama Valengat Valley di peta dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, kakak besar Yan Kiling Kakak Yan, bagaimana luka ibu pertiwi? Baru saat itulah Yan Kiling menyadari bahwa dia tidak tahu apa nama tempat ini Sebelum dia bisa menjawab, tanah menggembung, dan serangkaian pegunungan terus meledak dari bawah tanah Lebih dari selusin dewa berdiri di puncak gunung ketika mereka berseru Yang Muliamu, Terima kasih sudah bertanya, ibu pertiwi baik-baik saja Petik 2 Suara keras menggelegar seperti guntur, dan Kinmu memandang ke puncak gunung yang tiba-tiba muncul Dia melihat Raja Nagatua di depan dengan alis dan janggutnya terkulai rendah Dia memiliki mata buram, tetapi setiap kali dia membuka dan menutupnya, sinar surgawi akan menyebar ke segala arah Dia berbicara kepada Kinmu dengan suara teredam, ibu bumi sangat merindukanmu, dan dia menunggu anda untuk merekonstruksi jiwanya Kinmu merasa khawatir, Nagatua ini tidak lain adalah Raja Nagatua di depan istana duniawi ibu pertiwi Dia adalah eksistensi yang setara dengan Feng Kyuyun Feng Kyuyun dibawa pergi oleh kapal hantu dan masih hilang Mother Earth pertama kali terluka oleh Mother Earth lainnya dan kemudian terluka para oleh Cendekia Sisi Kemudian, dia sangat terluka oleh guru seni bela diri Zuocca dan Raja Surgawi Mingdu Tian Su ketika dia berjuang untuk mencapai ibu kota perdamaian abadi Setelah itu, dia tidak menunjukkan gerakan lain Naga Kilin berkata dengan gembira Raja Nagatian, apakah anda ingat saudara kecil? Wajah Nagatua itu berubah hitam, dan dia pura-pura tidak melihatnya Naga Kilin telah menggunakan pil semangat untuk menyuapnya dan menjadi saudara bersamanya Mengjilat banyak manfaat Itu adalah noda dalam hidupnya, jadi dia tentu saja tidak ingin membahasnya lagi Raja Nagatian berkata Yang muliamu, lembah dewa yang jatuh bukan tempat yang bisa kamu datangi Demi keselamatan yang mulia, kamu harus datang ke sisiku Aku akan membawamu ke ibu pertiwi Petik 2 Tatapanmu Kyubai menyala, dan dia memandang Raja Nagatian Yang muliamu perlu kembali bersama kami Raja Nagatian, silakan kembali Petik 2 Mata buram Raja Nagatian tiba-tiba mengungkapkan tatapan tajam, dan niat membunuhnya meledak Kinmu tertawa dan berkata Kalian berdua ingin aku bertemu ibu pertiwi Tetapi ada dua dari mereka, yang mana yang harus saya temui? Atau haruskah saya membuat keputusan setelah hasil pertarungan antara kedua ibu pertiwi ini diputuskan? Petik 2 Raja Nagatian mendengus Mu Kyubai berkata, Raja Nagatian, apakah anda bersumpah setia kepada kaisar surgawi atau ibu pertiwi? Raja Nagatian berkata dengan acu tak acu, saya hanya tahu ibu pertiwi, saya tidak tahu kaisar langit Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan ibu pertiwi Petik 2 Sing An melihat sekeliling Retret mereka telah terputus sama sekali oleh dua kelompok praktisi yang kuat ini, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah ke Valen Gatvali Sekarang begitu banyak praktisi kuat tiba-tiba muncul, dia juga mulai merasakan panas Tiba-tiba, Yan Kiling berkata sambil tersenyum, semuanya, kita semua di sini untuk Valen Gatvali dan tidak bertarung untuk yang muliamu, jadi mengapa kita harus saling bertarung sekarang? Karena kita berada di sini untuk Valen Gatvali, kita secara alami harus menjelajahi Valen Gatvali terlebih dahulu Raja Naga Tian, bagaimana menurutmu? Petik 2 Raja Naga Tian juga tampaknya menahan rasa takut, jadi dia menganggupkan kepalanya perlahan Banyak setengah dewa yang dipimpinnya berjalan menuruni gunung, dan tubuh Raja Naga tua itu bergetar Helai-helai jenggot naga seputih salju melayang ke belakang dan menembus surga Dunia itu dibuka oleh jenggot naganya, yang memungkinkan gagak naga api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dunia dan menuju lembah dewa jatuh Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjelajahi tanah terlarang ini, jadi dia membiarkan naga api berkeliaran memeriksa jalan terlebih dahulu Gagak naga api ini menumbuhkan kepala gagak, mulut naga, bulu gagak, dan ekor naga Mereka sekitar 15 meter panjangnya, dan mereka setengah dewa dengan garis keturunan ras naga, memiliki jumlah yang sangat tinggi Salah satu pelayan di samping Yan Kiling dan Mukiubei mengambil pintu dan meletakkannya di tanah Wanita itu meraih pegangan pintu dan membukanya Di balik pintu ini juga ada dunia lain, dan banyak dewa setengah bersayap burung terbang keluar Singan menggelengkan kepalanya dan mencibir Para Dumba Asteris ini hanya tahu cara membuang hidup tanpa menggunakan otak mereka, mereka benar-benar tidak tahu arti kematian Petik 2 Di tengah perjalanan mereka ke Valen Gatvali, setengah dewa bersayap burung dan gagak naga api tiba-tiba berubah menjadi kerangka putih dan menabrak tanah Namun, ada juga cukup banyak dari mereka yang selamat dan berhasil sampai di kaki Valen Gatvali Yan Kiling, Raja Naga Tian, dan yang lainnya memastikan jalan dan berjalan menuju lembah dewa jatuh Kinmu memandang Singan dan berkata dengan santai, jalan itu adalah jalan kematian, jalan sejati untuk bertahan hidup adalah tepat di bawah kaki kita Perhatikan apa yang ada di bawah kaki kita dan tetap sama tingginya dengan kakiku Tinggi kepala Anda juga tidak bisa melampaui kepala saya Petik 2 Kinmu buru-buru mengangkat kakinya, dan naga kilin juga menyusut dalam kepanikan untuk menjadi satu halaman panjang Tingginya tidak melebihi tinggi Singan Yan Er, yang lebih pendek dari Singan, tiba-tiba berubah menjadi burung gereja hijau untuk berhenti di bahu Kinmu Singan mengeluarkan senjata roh perhitungan besar-besaran, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berubah seiring dengan derapiter Baru setelah beberapa perhitungan dia akhirnya mengambil langkah pertama Senjata roh perhitungan ini persis sama dengan milikku Kinmu memiliki ekspresi aneh, dan dia berpikir, Singan meniru senjata rohku Singan mengambil langkah, dan dia tiba-tiba melihat cahaya terang muncul dari bola cahaya itu Cahaya pedang yang panjangnya puluhan mil menerjang wajahnya, dan pedang ki yang tak terbatas membuatnya bergidik Cahaya pedang ini sangat mengerikan hingga menembus puluhan sinar warna-warni, dan dimanapun melewatinya, ruang itu diiris terbuka Kekuatan berlebihan dalam cahaya pedang merobek segalanya, dan bukan hanya Singan dan Kinmu Tetapi bahkan praktisi kuat biasa di alam modal giyok akan dibunuh dalam satu pedang Cahaya pedang ini mencapai bagian bawah kaki mereka dan membuat mereka merasa seolah-olah tak terhitung cahaya pedang menembus tubuh mereka Ada rasa sakit menusuk yang sangat parah, tetapi yang aneh adalah bahwa cahaya pedang tidak menyakiti mereka Rasa sakit menusuk itu sebenarnya dari kemauan pedang yang tersembunyi dalam cahaya pedang Singan menginjak lampu pedang dan mempercepat langkahnya Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bergeraklah lebih cepat, lampu pedang ini akan menarik kembali segera Petik 2. Kinmu buru-buru membawa Kilin naga untuk mengikuti erat ke Singan Sementara itu, di bawah mereka, Yang Kiling, Mu Kyubai, dan Raja Naga Tian mengangkat kepala dan melihat Kinmu, Singan, dan Naga Kilin berlari melewati mereka Semua orang tercengang Cahaya pedang ini adalah jembatan dan bukan formasi pembunuhan di Valen Gad Valley Di sekitar mereka, masih ada banyak setengah dewa meleleh dalam sinar surgawi Dan ketika mereka berjalan, mereka hanya akan berubah menjadi tumpukan tulang putih Semua orang mulai merasakan tekanan Yang Kiling buru-buru melompat dan melompat ke jembatan pedang Tempat ini aman Petik 2 Yang lain juga melompat, dan tiba-tiba, 6-7 orang dengan tubuh yang lebih tinggi kehilangan kepala Begitu mereka melompat ke jembatan pedang Masih ada orang yang hanya mencukur setengah kepalanya, dan itu sangat mengerikan Hati-hati, jembatan pedang ini hanya bisa melindungi kamu hingga ketinggian 7 kaki Turunkan tubuhmu Raja Naga Tian buru-buru berteriak Ketika mereka mendarat di jembatan pedang, Kinmu dan Sing An sudah sampai di ujung jembatan pedang Yang merupakan bagian depan bola cahaya itu Di belakang cahaya ada tebing, dan ada jembatan mengambang yang menghubungkan tebing ke sisi lain Sing An melompat turun dari cahaya pedang dan mendarat tepat di jembatan mengambang Kinmu juga buru-buru melompat turun, dan saat dia mendarat di jembatan, dia mendengar dengung Dan cahaya pedang itu tiba-tiba kembali ke cahaya terang di atas kepala mereka Sinar surgawi yang terputus oleh cahaya pedang menyatu kembali sekali lagi Yan Kiling dan yang lainnya yang mendarat di jembatan langsung menginjak apa-apa Dan mereka menyesali hati mereka ketika mereka melihat sinar surgawi membanjiri Mundur Raja Naga Tian berteriak dengan tegas Semua orang buru-buru mundur ke belakang, dan beberapa orang berubah menjadi kerangka saat mereka berlari Semua orang melarikan diri dari Valen Gatvali, dan Muki Ubei membuka gerbang lagi Untuk membiarkan lebih banyak setengah dewa bersayap burung terbang keluar Dia berteriak, temukan jembatan pedang itu Swosh! Jembatan pedang muncul sekali lagi dan memotong beberapa ratus dewa setengah bersayap burung Meninggalkan mayat-mayat mereka di tanah Muki Ubei akhirnya menentukan lokasi jembatan pedang yang akurat Sementara itu, di jembatan terapung, Singan menggelengkan kepalanya dan berkata Orang-orang ini hanya tahu cara membuang hidup mereka Petik 2 Kinmu berkata sambil tersenyum Dalam hal ini, berapa banyak nyawa yang Anda kehilangan sebelum menemukan jembatan pedang Singan diam, dan dia menahan keinginan untuk memukulnya sampai mati Mereka datang ke tebing di sisi yang berlawanan, dan di belakang tebing itu ada sebuah lembah Ada tebing terjal di sekitar lembah, dan ada rantai dari segala arah yang mengikat sebuah peti mati secara vertikal Di bawah peti mati itu ada sebuah sumur batu Bab 850 banding 850 Kinmu melihat peti mati itu, dan peti mati itu ditangguhkan di udara tanpa menyentuh tanah Sinar beraneka warna di sekitarnya hanya melayang di sana-sini di sekitar peti mati dan sumur batu Itu sangat tenang Seolah-olah semua yang ada di sini berhenti, dan tidak ada suara lain yang terdengar Peti mati gelap tergantung di sana dan menghadap langsung ke sumur Sinar beraneka warna keluar dari sumur, dan sangat ringan dan pingsan Kinmu bertanya dengan curiga, Singan, peti mati belum dibuka, jadi di mana anda mengambil token itu? Peti mati itu masih terikat oleh rantai dan belum terbuka Selain peti mati hitam dan sumur, tidak ada yang lain, jadi dia sedikit bingung Singan ditempatkan di dada, dan dada terbuka dengan klak Token itu diletakkan di atas peti mati Petik 2 Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Singan untuk tubuh setengah dewa untuk melompat keluar dari dada Peti itu sedikit gelisah dan terus melompat-lompat, ingin menelan para dewa ini lagi Setelah beberapa saat, ada seratus dewa berdiri di sekitar Kinmu Dewa-dewa ini tidak memiliki nafas lagi karena mereka telah disempurnakan oleh Singan Singan mengangkat jari pedangnya dan bergerak seperti hantu Mengetuk jantung alis setiap setengah dewa sebelum berdiri diam sekali lagi Buka Jantung alisnya tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan mata hitam pekat Mata itu berputar satu putaran, dan garis hitam melesat keluar untuk berenang di udara seperti asap Garis itu menembus ke jantung alis setengah dewa ini Mantra Yudhu Kinmu tercengang Mata vertikal di jantung alis Singan seperti mata ketiganya Mereka berdua digunakan untuk mengendalikan kekuatan Yudhu, tapi mata Singan masih pada tahap dasar Itu tidak seindah mata ketiga Kinmu Namun seni surgawi Singdu Yudhu memiliki titik yang sangat menarik Cult-cult, dia meniru kamu, bisik naga kilin Kinmu tetap tidak tergerak dan berkata, jangan bicara omong kosong Petik 2 Meskipun dia mengatakannya, dia menjadi sedikit lebih waspada Mata ketiga Singan memang meniru miliknya, yang berarti bahwa Singan sangat menghargai tubuh Kinmu Dengan karakter Singan, dia pasti harus mendapatkan apapun yang menarik perhatiannya Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa setengah dewa yang telah melompat keluar dari dada Singan semuanya sangat kuat Mereka benar-benar ada di alam dewa sejati, dan mereka benar-benar ditangkap oleh Singan Ini menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan Singan Singan menyelesaikan mantra-nya, dan tiba-tiba, setengah dewa membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan setengah dewa di depannya Kinmu khawatir, namun dia melihat setengah dewa menelan setengah dewa ini, yang kemudian ditelan oleh setengah dewa di belakang Dalam sekejap mata, hanya satu setengah dewa yang tersisa dari seratus setengah dewa Situasi semacam ini seperti ikan besar yang memakan ikan kecil sebelum dimakan oleh ikan lain yang lebih besar setelahnya Setengah dewa yang tersisa langsung melompat dan berlari dengan marah menuruni puncak gunung, langsung menuju ke kuno jauh di bawah peti mati Setengah dewa ini berlari dan berlari sementara daging dan darah di tubuhnya jatuh Namun, ia hanya berhasil berlari di tengah-tengah gunung sebelum berubah menjadi kerangka putih berlari oleh kekuatan sinar warna-warni Tepat pada saat ini, kerangka putih pecah, dan setengah dewa lainnya bergegas keluar dari tulang putih Dia terus berlari dan dengan cepat berubah menjadi kerangka dalam sinar warna-warni Kerangka itu meledak terpisah, dan setengah dewa ketiga bergegas, diikuti oleh yang keempat, kelima Setengah dewa ini muncul dari tulang putih satu demi satu dan berlari menuju sumur kuno seperti perlombaan estafet Sing An memiliki ekspresi yang sedikit gugup Ketika dia menghitung sampai seratus tujuh, setengah dewa terakhir bergegas ke sumur dan berubah menjadi kerangka dalam sinar warna-warni Tengkorak setengah dewa itu melompat dan melompat ke sumur Gedebuk lembut datang dari dalam sumur Sing An menghela nafas lega dan mengangkat dada Jembatan pedang lainnya segera muncul, ikuti setelah aku Sekarang, lompat Cahaya tiba-tiba naik dari sumur, dan itu berbentuk cahaya pedang Tidak ada substansi fisik, cahaya pedang ini hanya melayang di langit dan tergantung di sana dengan ujung pedang mengarah ke bawah Tiba-tiba, cahaya pedang bergerak, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah untuk menyebar secara horizontal Lampu pedang yang tersebar bergetar, dan bahkan lebih banyak cahaya pedang menyebar Pada saat itu, pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh Valen God Valley Kin Mu melompat instan Sing An berkata melompat Naga Kilin adalah langkah di belakang dan tidak kembali ke akal sehatnya Jadi dia segera ditangkap oleh Kin Mu Swosh! Lampu pedang menyebar di bawah kaki mereka, dan Sing An mendarat dengan lembut Berdiri di atas cahaya pedang, dia berkata dengan sungguh-sungguh Cahaya pedang yang menyebar di seluruh Valen God Valley akan segera menghilang dan kembali ke sumur Ayo cepat! Kin Mu buru-buru berlari ke peti mati dengan Kilin Naga Sing An melompat ke peti mati dan berkata, ini adalah satu-satunya tempat yang aman Petik 2 Tiba-tiba, lembah yang dipenuhi dengan cahaya pedang itu ditarik dan kembali ke cahaya pedang yang tergantung di atas sumur Cahaya pedang secara bertahap tenggelam kembali ke dalam sumur dan lenyap Sinar beraneka warna bangkit sekali lagi dan menyelimuti lembah Di sisi lain, tidak ada sinar warna-warni di sekitar peti mati Jenis sinar matahari beraneka warna ini sangat aneh, dan ketika seseorang masuk ke dalam cahaya Tubuh jasmani mereka akan meleleh terus-menerus Kematian itu terlalu menyedihkan untuk dilihat Dan pada saat ini, Yan Kiling, Mu Kyu Bai, dan Raja Naga Tian bergegas ke tebing Hanya untuk melihat Kin Mu dan yang lainnya dari jauh Mereka semua mengerutkan kening Mu Kyu Bai mengangkat pintu lagi dan membuka pintu Adapun Dragon King Tian, dia terus meraung saat jenggot naganya terbang mundur Suara-suara yang sangat berat dan membosankan datang dari udara Dan itu sebenarnya adalah kekuatan kasar dari Raja Naga Tua ini yang menepi di dunia Di mana gagak naga api menggali dengan paksa Mereka hanya mendorong kehidupan Mereka mungkin hanya bisa mendorong keluar jalan untuk mengaktifkan pedang di dalam sumur Tapi aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang harus mereka habiskan untuk sampai di sini Petik 2 Tatapan Sing An berbinar, dan dia memandang Kin Mu Jika itu adalah Chult Master Kin di sini, bagaimana Anda bisa membuka segel tanpa bantuan saya Kin Mu merenung sejenak dan berkata Saya akan mencoba menemukan keajaiban seni surgawi yang tersembunyi di dalam sinar warna-warni dan menyelesaikannya Jika saya bisa mengenali seni surgawi di dalam sinar warna-warni ini Mereka tidak akan bisa menyakiti saya Petik 2 Sing An tersenyum tipis Kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamu lebih rendah daripada aku Token diambil dari atas peti mati ini Turunkan kepalamu untuk melihatnya Petik 2 Kin Mu menunduk dan sedikit terpana Bagian atas peti mati sangat lebar dan memiliki jari-jari empat kaki Itu tidak sempit meskipun mereka berdiri di sana Dan selain tanda-tanda indah di atas peti mati, masih ada garis tulisan yang bagus Di samping tulisan yang bagus itu adalah takik Dan tanda dari seorang surgawi bisa masuk dengan sempurna ke dalamnya Kin Mu membacanya dan berkata Buka ketika Kin, Mu ada di sini Petik 2 Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sing An dengan senyum yang belum juga tersenyum Jadi kamu memberikan token itu kepadaku tidak sepenuhnya sebagai ganti nyawamu Itu juga untuk memikat saya untuk membuka peti mati ini untuk Anda Sing An, kamu sangat pintar, membunuh dua burung dengan satu batu Alasan mengapa saya tidak bisa memahami peta yang Anda buat untuk saya Mungkin juga karena pekerjaan Anda, Anda sengaja tidak ingin saya memahaminya Sehingga saya tidak punya pilihan selain membuat Anda membawa saya ke sini Petik 2 Sing An mengungkapkan senyum dan menggosok telapak tangannya dengan gembira Sudah terlambat bagimu untuk mengerti sekarang Sekarang Anda sudah ada di sini, apa yang dapat Anda lakukan? Ketika saya pertama kali di sini, saya mendapatkan token itu dan juga melihat nama Anda di peti mati Ketika saya tidak bisa membuka peti mati ini dengan token katakin Saya pikir mungkin hanya Anda yang dapat menggunakan token ini untuk membuka peti mati Jadi saya datang mencari Anda Petik 2 Keduanya berdiri di peti mati Dan ada banyak gagak naga api dan setengah dewa bersayap yang bergegas menuju sumur kuno Di bawah peti mati yang ditangguhkan dengan panik Namun, daging dan darah mereka larut dalam sinar warna-warni Dan mengubahnya menjadi tulang putih yang tak terhitung jumlahnya Meski begitu, masih ada jumlah gagak naga api yang tak terhitung jumlahnya Dan setengah dewa bersayap yang bergegas menuju sumur kuno Mereka melihat tulang putih di bawah mulai menumpuk sebelum berguling ke depan dengan mainan Tidak akan lama sebelum tulang-tulang putih itu menumpuk sampai batas Di mana mereka akan bisa turun ke lubang sumur Valen Gadvali tidak besar, dikelilingi oleh pegunungan di segala arah Jadi tidak sulit untuk mencari di seluruh tempat Namun, saya merasa bahwa datang ke Valen Gadvali hanya mencapai pintu masuk harta Yang sebenarnya Petik 2 Sing An menatap kinmu dan berkata dengan santai Chult Master Kin, buat keputusanmu ketika tiba saatnya Jika tidak, ratusan ribu nyawa juga bisa menumpuk dan mengaktifkan cahaya pedang di dalam sumur Petik 2 Sing An, jika Anda telah menempatkan kecerdasan Anda di jalan yang benar Prestasi Anda tidak akan kalah dengan preceptor imperial perdamaian abadi Sayang sekali bahwa Anda selalu menggunakan kecerdasan Anda di jalan yang jahat Petik 2 Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengambil tandamu yang mulia Dia berkata dengan acu tak acu, saya tidak bisa menggunakan token katakin yang Anda terima Kinmu yang tertulis di peti mati ini merujuk pada dua orang Satu adalah saya, yang lain adalah pemilik token katakin ini Untuk membuka peti mati ini, saya harus menggunakan token saya sendiri Petik 2 Dia memasukkan tokennya ke takik, dan itu tertempel dengan sempurna Tepat pada saat itu, tulang putih telah membentuk gunung di bawah mereka Yang telah mendorong jalannya ke sisi sumur kuno Tiba-tiba, beberapa pasang tulang putih jatuh ke dalam sumur Di dalam sumur, cahaya pedang bangkit sekali lagi dan tergantung di bawah peti mati Token yang mulia surga macet ditakik, dan rantai mulai bergetar Sebuah rantai jatuh dengan tabrakan saat terlepas dengan sendirinya, dan diikuti oleh rantai lain Kinmu berdiri di bagian atas peti mati, yang mulai bergoyang, dan rantai lain terbuka secara otomatis Di sisi lain, cahaya pedang di bawah tiba-tiba meledak dan menyebar ke seluruh Valen God Valley Raja Nagatian, Yan Kiling, dan Mu Kiubai segera menginjak cahaya pedang untuk bergegas menuju peti mati yang ditangguhkan Akhirnya, semua rantai terlepas, dan peti mati yang ditangguhkan itu tenggelam Tiba-tiba itu kosong di bawah kaki Kinmu, dan dia jatuh dengan naga kilin dan singan dengan wash Di depan matanya hanyalah kegelapan Kami telah jatuh ke peti mati yang ditangguhkan ini Rasa sakit yang membakar menyebar ke bahunya Itu karena Yaner burung pipit hijau di bahunya menjadi gugup dan menggali cakar ke dalam dagingnya Kinmu buru-buru menepuk punggung Yaner, dan baru saat itulah burung pipit hijau ini kembali sadar dan melepaskan cakarnya Mereka masih jatuh, dan meskipun peti mati yang ditangguhkan itu tidak terlihat besar, ruang di dalamnya benar-benar mencengangkan Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan melihat cahaya berbentuk persegi di bagian atas peti mati Cahaya segera berubah menjadi gelap, dan ada beberapa orang yang berhasil mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk sebelum peti mati ditutup Saat beberapa orang bergegas ke peti mati, peti mati yang ditangguhkan ditutup Buk! Suara sesuatu jatuh ke dalam air datang dari luar, dan hati Kinmu bergerak sedikit Peti mati ini telah jatuh ke sumur kuno Peti mati yang tergantung secara vertikal jatuh ke dalam sumur dan tenggelam ke dasar Meskipun mereka berada dalam kegelapan pekat, mereka masih bisa merasakan peti mati yang ditangguhkan itu tenggelam lebih cepat dan lebih cepat Tidak hanya itu, tetapi mereka juga terus jatuh di peti mati Kedalaman peti mati itu mencengangkan Akhirnya, Kinmu melihat cahaya datang dari bawah, dan dia buru-buru mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk menstabilkan tubuhnya Tidak lama kemudian, kakinya menyentuh tanah yang kokoh, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan Dia melihat bahwa sebenarnya ada pavilion segi delapan di dalam peti mati ini Delapan lentera tergantung di delapan sudut pavilion ini, dan cahaya dari lentera sangat redup Sing An merasa khawatir, dan dia dengan hati-hati memeriksa pavilion Dia tidak maju Peti mati ini terlalu aneh Tidak ada mayat yang menakutkan, dan itu hanya memiliki pavilion, tapi dia masih harus berhati-hati Ada cahaya yang datang dari pavilion, sementara sekitarnya benar-benar gelap Siapa yang tahu jika zombie tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan Di sisi lain, Kinmu berjalan maju dan datang ke pavilion Dia melihat bahwa hanya ada meja batu dan empat kursi batu Ada dua cangkir teh yang diletakkan di atas meja dan sepoci teh Salah satu cangkir kosong, sementara gelas lainnya penuh Tehnya berwarna hijau jade, dan mengeluarkan uap Kinmu duduk di samping dengan teh, dan dia mengangkat cangkir dengan kedua tangan ke arah yang berlawanan Dia menunduk sedikit dan membungkuk ke udara Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya Ketika kita pertama kali bertemu, kamu terus memanggilku junior, dan aku terus saja galak padamu Jadi kamu menyalahkanku karena sombong Anda tidak tahu ada jarak seratus generasi di antara kami, tetapi saya tahu Ketika Anda bertemu New Band, New Sanduo, lagi, Anda seharusnya tahu Meninggalkan secangkir teh ini, bisakah Anda ingin minum dengan saya? Sing An berjalan mendekat, dan dia berkata dengan dingin Kultus Master Kin, kamu bahkan berani minum teh di sini Hati-hati dengan racun Petik 2 Kinmu mengangkat kepalanya untuk menelannya, dan dia diliputi oleh emosi Tehnya memiliki aftertaste yang manis, dan masih hangat Seolah-olah orang yang minum berseberangan dengannya baru saja menuangkan cangkir ini sebelum bangun untuk pergi Kinmu memiliki ekspresi yang rumit, dan dia meletakkan cangkir tehnya Dia mengangkat teko dan menuangkan secangkir teh penuh untuk cangkir teh kosong di sisi yang berlawanan Sebelum menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri Dia berkata dengan lembut, betapa aku berharap kamu bisa duduk di depanku dan kita bisa bertukar cangkir teh Sayang sekali Anda tidak di sini Petik 2 Dia mengangkat kepalanya untuk menelannya, dan meskipun itu teh, dia tampaknya sedikit mabuk Dia minum sendiri dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih akan kembali Meskipun kosong di sisi yang berlawanan, Sing An tidak berani duduk Sebaliknya, dia berdiri di luar pavilion Pada saat ini, Yan Kiling dan Mu Kiubai mendarat dengan beberapa pelayan Dan pelayan-pelayan itu melihat dengan waspada kesekeliling Raja Nagatian juga membawa beberapa praktisi kuat di bawah ibu pertiwi ke daratan Dan cahaya surgawi muncul dari mata beberapa praktisi kuat ketika mereka mengintip melalui kegelapan untuk mencari bahaya Sementara itu, Yan Kiling, Mu Kiubai, dan Raja Nagatian menatap Kinmu, yang sedang minum sendiri di samping meja batu Di bahu Kinmu, burung gereja hijau terbang dan berubah menjadi gadis yang taat di kursi batu di sampingnya Dia menuangkan teh untuk Kinmu sebelum mengangkat cangkir ke mulut Kinmu Dengan kecantikan yang meringkuk di samping Kinmu, sepertinya dia meninggalkan semua pengekangan Ada rahasia besar yang tersembunyi di Valengat Valley Mukiubai tiba-tiba berkata, kami, kakak dan adik lelaki, telah datang untuk menjelajahi tempat ini atas perintah yang mulia Kaisar Langit Raja Nagatian, Anda harus atas perintah ibu pertiwi, apakah saya benar? Mader tinggal di alam primordial untuk waktu yang lama, rahasia di Valengat Valley secara alami tidak bisa lepas dari matanya Raja Nagatian terdiam beberapa saat sebelum menjawab Dia berkata, ibu pertiwi memberitahu saya bahwa yang mulia surgawi dimakamkan di sini Oleh karena itu, dia meminta saya untuk mencari yang mulia surgawi ini Petik 2 Tiba-tiba, Sing An mengernyitkan hidungnya, dan dia bertanya dengan curiga Apakah ada di antara kalian membawa satu orang lagi untuk mencari yang mulia yang sudah mati? Semua orang sedikit terpana Sing An berkata, aku bisa mencium bau nafas orang lain Bisakah seseorang mengambil risiko dan menyelinap masuk saat kalian memasuki peti mati yang ditangguhkan? Petik 2 Ketika dia mengatakan itu, semua orang bisa merasakan orang lain di peti mati ini segera, dan mereka tidak bisa menahan rasa gugup Mereka semua adalah praktisi yang sangat kuat, jadi siapa yang bisa berbaur di belakang mereka tanpa mereka sadari? Semuanya, tidak perlu khawatir Petik 2 Tawa kecil datang dari kegelapan, dan suara tawa semakin dekat dan semakin dekat ke pavilion ini Perlahan-lahan, wajah muda diterangi oleh cahaya dari lentera Itu adalah wajah yang dikenalnya yang penuh dengan senyum Dia membungkuk kepada semua orang dan berkata, saya tidak punya niat buruk, saya hanya di sini untuk bertemu seorang teman lama Petik 2 Pak, cangkir teh di tangan kinmu tiba-tiba meledak, dan teh berhamburan kemana-mana Dadanya naik turun dengan keras, karena wajah dalam kegelapan tidak lain adalah, yang mulia Yu Itu adalah, yang mulia Yu, yang persis sama dengan Lan Yu Tian Terima kasih telah menonton!